Pecinta Tekken, pecinta sesama manusia apapun itu ya, yang berada di muka bumi ini. Oke, setelah beberapa tahun belakangan ada pandemi, kali ini Gotix dan Pekka Entertainment akan mengobati kerinduan event anime di Indonesia ya. Jadi silahkan menikmati seluruh konten yang ada di Animal Land dari tanggal 21 sampai 22 Agustus 2021. Oke, sekarang kita akan lanjut ke Top 8 Amateur Cup. Yap, hari ini kita akan ada 8 pemain terbaik yang pastinya sudah kita saring ya, dari 2 hari kemarin. Dan kita sudah dapat 8 nama player yaitu, mungkin lu bisa sebutin, eh gua sebutin ya kalau gitu. Mereka adalah Dementor, lalu kita ada dari Valsax Guga, yang di Winnerside itu ada mereka berdua untuk match pertama. Lalu selanjutnya kita akan ada Zenex yang akan berhadapan dengan Sosuke. Oke, lalu dari Luserside kita akan ada Amalgam melawan Zenex, dan yang terakhir kita ada FOID dan Pok Pok. Wow, 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 wow. Kita tidak usah basa-basi terlalu lama lagi, kayak kita bisa... Ya, tidak usah berlama-lama ya. Buat langsung dimulai. Oke, silahkan di-skip dulu. Oh iya, lupa. Oke, sebentar. Saya juga lupa pasang ini. Oke, biarin aja deh, 2 menit. Oke. So, Syah, gimana saya menurut itu Syah nih? Ini kan, ada orang baru nih kan yang gua baru dengar juga namanya kan, Dementor. Pakai Lags, dan dia bisa, apa ya, kemarin sempat ngalahin percik di Winnergan, yang kita tahu. Iya, malahin percik ya. Percik tuh termasuk pemain yang jago juga tuh dari mate. Tiba-tiba ada seorang Dementor tuh, bener-bener Dementor. Dan boom. Sesuai namanya ya. Yap, kita lihat apakah dia bisa menang atau bisa setara dengan kaga, kita lihat saja. Kuga juga satu-satu yang strong ya, bisa dibilang ya. Iya, kuat banget. Ya, gua berharap ini bakal jadi match yang sangat seimbang ya. Betul-betul ya. Ini Kuga salah satu the best Miguel di Indonesia nih sekarang nih, buat yang tau ya. Yap, yap. Salah satu the best Miguel di Indonesia ya. Kita lihat pertandingannya disini, ntar lagi. Gak sih, gak sih. Oke, nampaknya sudah bisa dimulai. Udah mulai sih. Oke. Gua sih yakin mereka dulu bakal pake mainnya ya. Udah, gak mungkin lah, kalau enggak lah. Udah topet, man. Ya gak, gak bisa ikut turnamen. Kalau anda mau ngalang, gak bisa ikut turnamen. Atau mungkin jangan-jangan Dementor ya. Punya pocket lain selain Lars. Hah? Apakah? Nope. Dua-duanya masih pake jagoannya dikemangan ya. Oke. Tetap kepada Lars ya. Lars Alexanderson, Dementor. Dan Kuga. Kuga tetap dengan Miguel. Dengan Miguel. Stick to Miguel. Dia punya karakter-karakter lain juga sebenarnya. Sebenarnya Miguel ya. Ya, ada Gigas, ada Lau juga. Dulu dia lebih terkenal pake Lau sih. Iya, dulu awal-awal gue ketemu Kuga tuh, dia pake Lau dia. Sekarang dia udah jadi the best Miguel in Indonesia tiba-tiba. So just stick to Miguel. Stick to the gun. Evolution. Evolution ya. Betul. Apakah Kuga Digimon? Bisa berubah-ubah. Berubah-ubah ya. Menjadi lebih baik lagi. Ini Forgotten Realm gimana nih tempatnya nih? Untuk kedua karakter ini kira-kira. Forgotten Realm. Mungkin kalau misalkan si Dementor ini Lau-nya. Quote-enquote agak bolong. Atau gampang kenal Lau. Mungkin ini bakal jadi trouble banget sih buat dia. Karena lu tau DB1 kan? Yang slip tangannya Miguel. Oh iya. Itu bisa jadi lonceng disini. Wow, wow, wow. Oke. Kita liat lagi. Kita liat apa yang terjadi. Kita liat apa yang terjadi. Kita liat apa yang terjadi. Dan no punish. Dan alternate. Selamat balik. Oke. Langsung didengkul saja di allround. Wow. Teruskan. Ya. Blue. Tidak dipunish dengan baik. No punish again. Tunggu juga. Oke. Counter hit. Oke. Kaling. Kaling kebawah. Tapi miss combo. Dan block. Oh sayang sekali. Kaling kebawah. Dan seharusnya direceng. Oke. Focus strong. 100% untuk tugas. Oke. Plus strong ya. Untuk. Tidak mungkin. Tidak mati ya. 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 Oke. Ada 3. Nice deserved. Lagi ya. Jatuh kebawah lagi. Jurus reman. Nongkrong reman. Minta uang parkir. Oke. Punish lagi. Woo. Very good dari ku. dia sempet pakai df330 ya masuk terus iya iya wuuuh coba di kick out eh kayaknya aku favorit dia ke lampnya itu keluar juga ya gini yuk eh satu hit lagi ditempeleng saja sepertinya akan habis ya dapaknya mati nih habis harusnya apakah kuga mendapatkan ronde pertama ini iya habis ya kuga mendapatkan ronde pertama itu kelihatan sedikit dominasi tadi ya dominasi ya habis sedikit kebingungan ya Dementor ya tapi kita lihat aja apakah kita lihat beradaptasi perlawanan dan beradaptasi dengan cepat sebentar ya cara skip pakai keyboard mencet apa sih jangan mencet j aja yang pasti tau gue j itu sama dengan X sama dengan go masalahnya gue kalau gue lepas ini gue hilang oh oke bentar ya mungkin bisa pakai fitur auto-skip tapi gue nggak tahu mecannya apa kalau di keyboard iya makanya ini gue lagi coba-coba ah gue cabut harddisk deh bentarnya bentar guys ya udah lewat juga oke mungkin bisa kita lihat oke thank you sooo kita bakal sementara lagi masuk ke game kedua ntar Dementor kembalaman juga oke mungkin Dementor bisa berganti stage sih kalau dia kasih forgotten sementara lagi gue agak-agak cari mati sih ya gue agak-agak bisa juga dia ingin pembuktian kan lihat disini aku tidak akan kalah lagi gue bisa gue bisa kayak apa ya waktu itu pernah kayak gitu siapa ya waktu itu ada di turnamen Aldi ya kalau nggak salah ya ditantangin yang pakai ini apa Iya eh stage ini stage ini beneran dipilih ayo sini maju maju-maju menang beneran belu juga sih loh siapa ya pokoknya waktu itu di Howard estate kalau nggak salah jadi musuhnya tuh lebih dapat advantage banyak kalau statenya itu tapi nggak peduli ya nggak peduli Oke 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 Mungkin disini Lebih advantage dikit ya Karena Wall carry-nya bisa panjang Oh iya benar Wall carry-nya panjang Bisa sampai ujung ke ujung Oke kita lanjutkan pertandingan kedua Antara XCRM Dementor Melawan The Rivals X Kuga Let's go Siapa yang akan melaju Dan men-secure top 4 pertama Berarti ini kalau misalkan Kuga menang nih Kuga bakal langsung ke top 4 Top 4 ya Hmm gak main-main Langsung masuk top 4 Should be top 4 Oke Gila ya Kuga ya Very nice duck ya Selalu duck and punish-nya Gak ada miss-nya dia Dalam bahaya nih Dementor nih Lagi-lagi block juga low-nya Coba dibanting tidak pernah Habis seperti ini Langsung di running DB3 saja Oke Berani sekali ya Bisa orang running T4 jadi running DB3 Biar ada follow up-nya Biar ada beda dikit Gila ya Terus menerus nih Kuga nih Kuga sangat mendominasi nih Apakah Dementor mendapatkan obat Untuk menghadapi Kuga T4 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 D2 Oke berkali-kali Masih 5 ronde ya Tanpa balas ini Yep Kita lihat nih Apakah Dementor bisa Kembalikan keadaan Oke Counter hit Oke Satu Kapan counter hit Wallbound Oh my god Tembok Iya Gak ada tembok Dan wallbound lagi Apakah dapet wall Akhirnya Dementor Oh belum ya Oh belum Oh my god Masih belum Oh my god Hot kick dari Kuga Apakah Kuga akan men-secure Top 4-nya Oh my god Apakah Kuga Atau Iya ampun Terlalu takut Dementor Apakah Dementor mendapatkan NOOOOOO Cukup Ini ya Heartbreaking moment ya Tadi Dementor terlalu takut Terlalu Aduh Iya Kurang confident dengan life lead-nya kelihatan disitu Terlalu takut dia Gak mau ini Malah jadi Malah jadi si Kuga yang Membabi buta Dia makin keenakan Iya sedikit Kayak bisa bilang apa ya Boomerang Boomerang Bener Gila emang Bukil Bukil So Bisa dipastikan sekarang Kuga Jadi orang pertama yang Men-secure diri di Top 4 Bener Bener Jadi ini adalah Pemain pertama yang masuk Ke top 4 Selamat kepada Drival X Kuga ya Betul Oke Selanjutnya kita punya siapa lagi nih So next kita bakal ada sosok ya Mereka akan berhadapan dengan ZenX ZenX ya Ini ZenX merupakan ini ya Seralah satu Prodigy Anak muda Tekan Indonesia Berbakat Masih muda sekali Iya berbakat Dan Sosuke Masih Pertama kali saya mengenal ini Dia masih SMA ya Sekarang gak tau Sekarang kayaknya masih SMA juga Masih SMA juga ya Belum berubah Ternyata saya mengenalnya belum cukup lama Berarti Sosuke gimana Sosuke Sosuke sendiri Jadi yang gue tau Dia ini Itu Apa Salah satu Cari spesialis Cari spesialis Cari spesialis Loyalis 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 juga Spesialis Siapa karena turn Steve ya Steve Dan disini Kalau Kalau ZenX pake Warang ini Kita bakal liat Tangan lawan kaki Ini seru Pertarungan tangan dan kaki ya Pertarungan apa yang bisa dibilang ya Pertarungan Bukan button measure sih ngomong ya Siapa yang pressurenya lebih kenceng Mudah 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 Tentu sih So kita bakal balik ke matchnya Masih di winder kami Udah masuk ke match ya Cepat sekali ya Ini lo masih minta Lu Tapi dia pilih feng Mungkin dia menginceng ini ya Sabaki Sabaki feng Bener Sabaki itu Buat yang gak tau itu ini ya Apa Reversal ya Reversal Khusus untuk tangan Jadi ini kan Steve ini termasuk Salah satu karakter yang cepet ya Counter hitnya cepet Pressure nya bagus Jadi dia mungkin Pengen Bisa dibilang masalah kredit Pake tangan Karena kan Tinju kan Gak mungkin tinju Benar 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 Oke Kita mau langsung ke game nya Langsung pressure Wuhh langsung saja Langsung di charge Wuhh langsung di charge Tapi Tapi tanya Bisanya Bisa Comes Lulululu Kekar Kita tidak Berbuah Ya Waduh Bagaimana Salah managed Apakah ini Azab Kekar ya Kita lihat Sepertinya Azab Kita Azab Kita Langsung mendapatkan itu dia teman-teman itu dia pemirta yang ditunggu-tunggu Wow berbalik kepada tembok kita lihat dalam di lompok saja udah enggak Zenex mendapatkan Ronde ini mendapatkannya satu samaïa balik tigit pasti jantung jahat Oh waduh 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 wkw terbaik tiga dan bekas ternyata kaya lagi ada banget ya Frank kalau di tembok dia pakai back turn back turn berbahaya sekali bagi sosok ayo sosok apakah bisa mendapatkan ini wah gila gisa baki yang keberapa kali itu sih kedua sangat-sangat pilihan yang sangat betul dari zenex lagi-lagi sabaki hat-trick Sabaki ketiga dalam tekanan sosok berbahaya sangat baik sosok berusaha melawan balik kita lihat apa yang sekali ya Pak kamu pikir ayah bisa menghentikan pressure kamu hanya dengan sabaki kamu lupain kamu lupa ada tiga ada tiga jenis kecetan kamu lupa apa aja di turnamen sih iseng banget sih adakan yang pernah jauh dulu inget-inget abel ya jadi buat cerita dulu ada seorang teman bernama abel abel turnamen beneran turnamen beneran kan red squid red squid keluar dari game udah udah males-males udah top-8 malah ya udah jauh itu udah males-males cuman gaya-gaya kena gecat gue masih inget banget tiba-tiba di paus Oke shout-out buat abel atau buat abel kemana kamu abel lu keren banget disitu ya ampin gue ngakaknya dia tidak terlihat di peradaban gue masih inget banget namanya digandaginya masih inget banget gue iya kena red chart nya Dragon of kan iya si Dragon of lagi megang dagu jemret dia langsung dikeluar ya tapi enggak salah juga seorang udah kalo ngapain iya makanya oke pada saya bakal daripada saya kalah kena red chart lebih baik saya lagi diskualifikasi begitu judulnya sama-sama kalah tidak peduli Oke pindah ke Mishmadojo Mishmadojo ya ini tempat yang sangat rapat ya tempat paling rapat di Tekken 7 dimana tembok ketemu tembok jaraknya yang sangat-sangat teramat-sangat sempit sempit rapat mantap enak Mishmadojo Oke kita lanjut langsung masuk ke stage Mishmadojo nih gua bagaimana punya ini ya bukti criminal ya apa tuh itu pojoknya kebawah Oh iya bener oke pemenangan yang sangat banyak kita lihat apakah masuk lagi uh itu lo yang sangat-sangat baik ya di sempat logik berkali-kali sabaki ya langsung di sanggupin dia sangat-sangat menggunakan ini ya jurusnya jangan sangat baik ya siap wujan again karena dapat lihat sayang sekali dulu loh loh oke down for a tria def juga ya mencoba bisa lagi untuk ender tapi loh ya by the way itu dan foto itu ya save mit lonceng kalau lu nggak tahu Oh my god tapi itu sangat-sangat ini ya sangat-sangat apa-apa genceng aja lagi Oh iya betul ya jeleknya cuma itu banget ya deket banget siap langsung kerja susuki balik lu aduh ngapain sosok itu akrobat-akrobat padahal nggak ada lawannya bukul angin kita lihat dapat bikinnya dapet kita lanjut ke ronde berikutnya kita buka dengan apa ya langsung aja pagi dan oking-oking terus ya Oh langsung kena hopkick berbahaya habis ya oke satu ronde lagi ya karena bisa melaju ke top 4 nih apakah our prodigy anak muda kita bisa kita lanjut ke babak selanjutnya atau sosok akan menghancurkan istian anaknya berkali-kali fake sangat dominasi menghadapi stifnya sosok oke sepertinya tapi 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 waduh 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 eh 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 K.O dan Zenek melaju ke babak eh ke top 4 selamat kepada Zenek oke dua anak muda akan bertarung di top 4 kita akan lanjut lagi ke ini ya mereka lain berarti kita turun ke loser nih kita turun ke loser kayaknya oke top 4 sudah selesai guys kita turun ke loser bracket tapi sebelumnya gua mau ngatur sesuatu dulu sebelumnya apa tuh yang ini ditutup yang ini dibuka oke siap buka tuh kenapa muka lu hilang karena ada jadi hitam muka ku jadi hitam sebentar saya pindah lagi maaf kok tetap hilang kok ada umum oke oke udah 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 lu bisa buka kita pakai dulu haloh ku kembali siapa sih tadi Oh kalau dibawah kita bakal ada Amalgam melawan melawan siapa nih Amalgam akan berhadapan dengan siapa nih Zwei 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 ya Zwei mana Zwei Zwei mana Zwei Oh ini dia Zwei mana ada kembali lagi saya muncul kembali ya lu standby di code-play juga biar 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 apa biar bayi Lih ya iya gua buka gua buka gua file kasi thank you mantap mantap Infinite wak berasih karena gimana ya kalau di lu streaming second itu ya untuk misalkan lu udah invite dua-duanya banyak rum nih terus masih bisa delay men secara aja ya jadi gua gua bisa duluan lebih dulu daripada lu kayak tadi kan iya iya masalahnya tak kemarin enggak terlalu delay kayak gini nih dilainya lebih delay lagi jadi saya harus buka tutup di Tekken dan juga di memang saya kan itu game ajaib ya ajaib yang cukup gacha kadang-kadang anehnya iya nih Om hari Aduh hilang-hilangan ini saya seperti ninja enggak tadi tadi memang ada error soalnya gua mesti ngatur sayang satunya kan cuma Oke 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 Amalgam nih Amalgam pemain dari mana nih Amalgam sama juga Medan juga pemain dari Medan ya King ya main King Medan sementara lawannya adalah gue gue ya salah satu anak muda yang sama seperti ini ya ya enak menggunakan karakter-karakter lain hampir pakai semua kalau dia pakenya cari cewe doang gue betulnya jika bisa dibilang spesialis cari cewe lah spesialis woman-woman karakter ya oke gua kan dulu spesialis big boys kan udah nggak kenapa ada yang dibuang udah ada yang dibuang kayak udah kayak udah pake cari kecil juga kan gua yang buta car kecil pertama lu siapa yang buta lah siapa lagi ampun bagusan dikit kayak caranya oh bisa minta link topet bisa-bisa sebentar ya oke sebentar Om hari kita carikan untuk spesial untuk Om hari ini hebat eh mungkin nah ini dia link bracketnya karena saya juga belum dapet semuanya nampaknya kalau belum dapet oke oke tadi gue tadi udah copyin cuma gue kayaknya lupa nge-page apa-apa nggak papa untung ada Om hari jadi kita bisa lihat juga berikutnya gimana gimana mereka udah masuk ke rumah udah 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 gitu sedang bersiap-siap ya ya sudah sinking saya spesialis badut karakter badut tuh badut juga termasuk spesifikasi karakter loh justru bagus loh karakter badut tuh menghibur ya menghibur entertaining Tekken yang ngelawan lu stres pengen udahan gitu wow wow Zafina nih kenapa nih kira-kira timi menggunakan Zafina Oke gua yang ini gua kurang tahu kenapa sih menurut lu kenapa cuman yang gua tahu tadi di grup gue emang dia ngomong dia mau pakai Zafina oke tapi spesifikasi karakternya gua nggak tahu jujur aja gua nggak tahu dia ingin menjauh dari pelukan-pelukan king karena backdashnya kencang bisa mungkin atau mungkin mau dikeraskan pakai cumi-cumi goreng tepung itu agar grabnya nggak masuk bisa jadi mungkin ada adjustment dari timi yang kita nggak tahu bisa jadi kita lihat nih apakah adjustmentnya akan ini ya berfungsi akan berfungsi dengan baik nih kita lihat Oke kita masuk ke pertandingan nih di violet system langsung saja jep 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 ups layak gua hampir mati karena komputer gua terlalu lama deh anyway Oke ff4 kita lanjut apa konfisiennya no konfisien nggak dapet juga jep 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 pressure terus pokok terus tergitu terus menerus ya ne us—kapital—bat langsung di scytheater karena Jamfinalinnya celanya tanpa tekan tapi ia mbuang hai 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 kewww Masuk ke stance lagi, punish, no punish Yang mencoba dibanting Gak dapet, but langsung di throw Dapet deh thrownya Hah? Eh sorry, sorry, skog buatnya kembali Waduh Oke lanjut aja Gila sabar bang Gak keluar apa-apa Tertabaran Tertabaran yang tidak membuahkan apa-apa Big damage Oke kita lihat, berkali-kali ya, sekarang ditembokin saja Amalgam Dan di pressure terus-terusan oleh Tui Tunggu Coba di snacknya, tetapi Gak masuk ya Oke, nice punish dari Tui Tunggu Mulai dengan Cumi Satu sama ya Satu sama ya Oke Cumi lagi Cumi lagi Cumi lagi Juru Cumi Cumi untuk menghindari pelukan-pelukan King ya Dan malah kena FCD F1 disini Terlalu sering ya, terlalu sering Cumi Cumi nya Oke Lagi kena Wall Street Oke Lagi kena Wall Street Nice break Itu kalo tadi kena, selesai itu Oke Kita lihat Oke Oke Dia lakukan Tui Pada adjustment nya D3 lagi Langsung di D1 Ternyata untuk menghentikan itu semua Karena aku tidak peduli bro Ini harus sentikan sebelum kamu aneh-aneh Sebenernya kayaknya Amalgam punya satu opsi yang lebih Apa ya ngomongin Promising daripada F1 Kenapa tuh? Kayak chart Iya dong Tapi King, King kau sendiri kan Rage Art nya suka Iya Tidak molos dan langsung kena Giant Swing Dan Giant Swing Plak kami ada time disitu dan Malah kena Wall Street status Pakit sekali ini malah Oke Di Caplock aja sama Tui Oke oke Caplockan maut deh Itu bagus banget tuh Yap Dibanting tapi tidak mau Untuk memancing-mancing lawan Oke Punish tapi tidak diangkat Oke malah kena F21 Coba di setup Dibanting tapi dibalikin lagi Oke Oke Nice Wallcrush Waduh Oke 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 Nampaknya Timmy sudah berhasil mengkondisikan musuhnya untuk menutup ya Dan nampaknya Aduh Atau Tui harus kehilangan run pertama Karena berhasil di setup Step Ke belakang Step 5 kali ya Sekali disitu ya Apakah streamnya mati? Apakah Nggak 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 Oh nggak Oke Tadi gua hitam ya Gua takut Hah lu gemah Aman Aman Dicoping gua sih kagak ya Coba gua cek lagi Coba gua nyalain gua play Oke Halo 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 Apakah Masih menggema Gak gemah-gema banget lah Mungkin dia terlalu kenceng kali Iya tuh Hehehe Makanya jangan kenceng-kenceng Bos He? Kencengan Bos Hehehe Kencengan Bos Atau nggak lu buka 3 tab kali Isinya goblink semua Hehehe 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 Dengan browser yang berbeda-beda ya Tiga browser yang berbeda Jadi babak pertama dimenangkan oleh? Eee Amalgam Amalgam ya Amalgam Wano? Timmy belum berbuah hasil nih Zafina nya Apakah dia tetap stick to Zafina Atau akan ganti karakternya dengan Alisa Atau Lily kita lihat Hmm Pertanyaan yang cukup menarik ya Gua sih Ini soalnya nyawa terakhir timmy kan Jadi dia bener-bener harus All out ya? Iya Mikirin itu dengan Apa yang ngomongnya Sangat baik Dan matang ya Jangan sampai salah memilih Kalau dia salah pilih sekarang Udah nggak bisa ganti lagi Iya selesai Gak sih Eh ini Iya selesai ya Ini ya udah loser bracket ya Begitu anda kalah disini sudah Oh Kelihatannya disini timmy udah Men-spoiler kita Dia bakal ganti cara Oke Siapa nih kira-kira ini Hmm Banyak masanya Oksi dia ya bisa Ayo tembak Tembak guys Tembak guys Oke lu nebak apa Lu nebak apa Yang nebak saya doain nanti Lu nebak apa sih Lu nebak apa sih Kan dipik oleh The Rugal Zwei Alias timmy Deng geng 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 Deng 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 Kamu curang Kamu pasti sudah tahu Kamu pasti sudah tahu Oke oke Kamu pasti dikasih tahu Oke 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 nampaknya disini ada kesalahan Dimana stage nya dipilih Jadi Oh iya dari timmy Jadi Gak boleh Gak boleh Kalian mau gebuk gebuk gua Atau mau nonton Gebuk gebuk gasa gua Atau Yaudah gapapa nonton gebuk gebuk gasa gua aja lah ya Round 1 So Ini kalo timmy dapet pegatuan realm ya Ini kok Normal Eh Tidak normal Eh Ini gimana Lanjut Enggak dong Bilangin dulu Bilangin dulu Gue kayaknya lupa bilang deh Milih stage Pulang Jadi di taken turnamen ini ya guys Jika anda kalah Yang boleh Anda pilih adalah memilih stage Atau memilih tarak Ya betul Ini dia memilih dua-duanya ini timmy Nggak Sebenernya si amalgamnya kayaknya refleks gitu kan Kayak Yaudah lah Stage nya sama gitu Ternyata timmy ganti karakter Jadi kayak Mungkin ada sedikit miscommunication atau tadi amalgam ga baca But anyway Nggak aneh ya Udah kebuka gua aja lah Daripada lu pada nonton cuma Orang gebuk gebuk Ya terlulah Dan ngeliat Ini Liat kita Liat kita Sama prediksi gua bener ya Ana Bener Ana ya Kok bisa sih Bisa tau gitu sih Oh iya dong Saya kan Orang dalem Anda dukun nih Nggak gue kan orang dalem Sekiranya Sekiranya anda dukun Wah ternyata daapat spoilers Ya G daar Go Nggak Namanya ada power-power yang dalem, ya Power paling kuat di dunia itu Ok Oke Kalo timmy dapet randomnya ntar ini ya A Ephraim Forgotten Realm Itu lumayan cuan sih buat dia sih ada yang lebih nyebelin lagi sih pas random dapetnya Violet System lagi sih itu kalau gitu sih nge-selin sih buat apa kalau jadi lu gua ganti sih peraturannya sih timmy ulang lagi lu pilih aja deh gue lima kali stage betul-betul sama we kalau main 10 game gitu kan 10 game main-main biasa udah kan gue bilang eh ganti stage tuh bosen di random tuh sama lagi terus gue bilang kan ah cuma sama lagi gue balik ke simple select gue random lagi kan sama lagi tuh gue kayak yaudahlah bodo tapi itu itu turnamen nggak nggak main kasual biasa cuma ya kasual gua gua juga punya cerita ngomelawan musuh buyutan gua Gorocan kamu ada yang kenal Gorocan ada yang kenal gue tiap turnamen ketemu dia empat kali di Forgotten Realm gua nggak ngerti empat kali jadi sekali gua menang dua kali gua menang terus yang ketiga tuh tiap dapetnya Forgotten Realm lagi mainnya jadi bercanda jadi ketawa-ketawa apaan sih tempatnya ini mulu mungkin emang itu tempat-tempat lo buat gajmage sama Gorocan mungkin ya ya shoutout buat Gorocan yang sudah menjual PS-nya padahal dia udah ini loh bertaruh nyawa dia buat beli PS-nya katanya waduh iya nghindari begal-begal tapi dijual juga ya begitulah hidup ya dikali ke kehidupan dikali ke kehidupan oke langsung aja 4 kali lo nggak ngerti gua turnamen masalahnya kalo casual masih mending turnamen tempatnya sama lagi dari serius-serius jadi ketawa-ketawa nih kok ini lagi sih oke masuk lagi ke Twilight Conflict apakah saya bisa mendapatkan momentum untuk membales keadaan oke dapat komodnya kombo flip apa wakilnya apakah wakilnya sangat berbahaya nggak boleh bangun kelihatan saya bangun nggak boleh bangun nggak paksa-paksa boleh terus-terusan nih di pepet terus Hai buset deh buset deh buset deh perpek waduh waw sepertinya berbuang hasilnya dua kali perfect guys dua kali perfect apakah ini akan menjadi triple perfect pertama di turnamen ini oh tidak 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 boleh enggak boleh enak saja kamu kamu pikir ini baru mulai turnamen ini top-8 bro langsung ICF 1 patah hit dan dapet tembok dapet tembok berbahaya pepet terus di tembok terus-menerus apa yang terjadi apakah timi mendapatkan ronde ini dan timi langsung ini langsung sangat membawakan hasilnya pilihannya gila ya gua akan hasilnya pilihannya Ana ya oke sekarang Amalgam nih sekarang Amalgam yang harus benar-benar beradaptasi dan memikirkan bagaimana cara mengalahkan timi nih dia punya pocket karakter dulu Amalgam atau hanya stick to the king mungkin bakal ganti stage ya ganti stage ya apa apa valid system tadi kalau Amalgam setahu gue dia punya stage preferensi sendiri yaitu pergatan real oke jadi pergatan realnya ya King disitu cukup gila kan dan kalau lu waktu itu melihat yang amateur kualifikasi kedua ya kalau nggak salah ya yang sinemesis malah ini kan bikin kombo video iya betul nah si King juga bisa pilih begitu-begitu King ya King itu dia punya bantingan 2 nya itu yang file driver itu sakit banget tuh udah masuk bisa pencahin lantai juga kan terus Shining Wizard nya dia yang berarti yang tergombong juga pencahin lantai oh iya ya masih dan musclebuster kan kici B12 juga juga baca lantai 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 lagi jadi gue nggak tahu ya saat di Tekken itu pas lantai udah pecah kita bisa lanjut combo lagi ya betul jadi makin sakit loh makin ini kita lihat nih tapi kayaknya bener nih pasti forgotten real ini gua sih forget real iyalah karena cek cuman ada dua kalau nggak forgotten Lord estate bagus banget kalau Amalgam ngarendem Lord estate ngerti pilihan aku prediksi gua salah untuk kali ini ala baru susah tuh mungkin dia udah belajar kombo dari Nuno kali ya no bantuin no no tolong no Nuno tolong apakah Amalgam akan keserupan Nuno kita lihat Oh Nuno estate ternyata Nuno estate Apa nih, kenapa nih dia milih Nuno Estet Gagam berbeda nih pilihannya ternyata ya Oke Langsung Oh, kombo terlihat ini Oh my god Bisa full kombo ya ternyata Terus-menerus Oh, kombo terlihat Oh, dihentikan saja ya Dan capital punishment Ana sangat mendominasi setelah Uh, berani banget Timmy, gila Langsung pakai il, langsung barbar Ngeburst nih Timmy Oke, kita lihat Apakah Amalgam? Bisa, balikkan, kadar Terus-menerus Timmy terus-menerus memetat Amalgam Atau Amalgam ya, tapi kagus Harus-menerus pulang Uh, dibalikin saja King-nya Kita lihat Lalu sih, Shining Shining with dark There Power bomb, wooo Tembok, tapi ga dapat Tembok lagi Oh, bisa-bisaan Yang dapat ngelomperi Apakah selesai? Belur, pemirsa Waduh 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 Waw, 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 waw Satu ronde Satu ronde lagi bagi Slay Untuk melaju ke bogam berikutnya Dan, harus mengulangkan Amalgam Tapi, apakah Amalgam tetapnya Hingga tidak harus pulang Dan telah pulangin Timmy Eh, sayang sekali Malah kebalikannya Kena tembok Malah Timmy Kenapa Bagaimana Inilah yang bapakan Destiny Kita lihat Oh my god Memang terjadi Sepertinya Oh Satu ronde lagi Untuk Timmy Dan Timmy berhasil mendapatkan Satu yang dia butuhkan untuk Kita lihat Timmy Masih aman di sini Timmy Berarti Timmy melaju ke bogam selanjutnya ya Betul Selamat kepada Timmy Tadi Betul Dia nekat tuh Timmy tuh Yang mana tuh Oh yang itu ya Tiba-tiba Yang abis dev 1-2 itu kan Kalo di interrupt Ya dia yang meninggal Oh iya iya Terakhir nih terakhir Gak sahabat Tapi Timmy Ini ya Mengikuti Jalunya Ana ya Go big or Go home Go big or go home Bener Dan dia dapet go big nya untungnya Bukan go home nya Betul Kalau salah ini dia dapet go home Bener Ana ini salah satu karakter yang Mena harus Mendingan ini ya Apa Risky Risky tapi begitu tuh Hancur udah Tapi sekalinya kebaca Sekalinya kebaca Di screw men Di screw men Langsung dipanish selesai ya Dipanish selesai Bahkan Kalo lu tau ya ada yang move cuman kayak Dicolek dikit doang Minus nya gede banget Launch Manageable colek doang colek doang ya tapi kayaknya muka lu harus hilang sementara tidak tidak jadi muka rata tidak apa-apa hilang yudah tak ajalah Hai jenis apa-apa deh betek dan atingkan yoi kalau ilangkan daripada film yang hilang iya dong asal penontonnya aku ingin nonton Tekken lu siapa orang Indonesia siapa lagi oke oke kecil next kita akan ada pokok pokok gas nurpok pokok gas melawan Yes melawan F.O.id F.O.id ini pemain dari Bandung itu ID ya melawan pemain dari mana nih Nurpok sama rinda Samarinda white jauh banget ya dua-duanya nih tapi karena sudah dulu dia digital kita bisa disatukan bencet-bencet olpon jauh oke so 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 pokoknya sudah bisa dimulai tengah F.O.id dan pok pok oke eh betaknya layaknya belum gua ganti so disini pok pok bakal oke pakai Shahid mainnya dia dan ya mainnya Nurpok pokok adalah Shahin ya menghadapi F.O.id bakal lawan gandriw kita lihat nih apakah apakah KTP pro ID yang akan melaju ke babak selanjutnya atau apakah Nurpok pokok bener pokok bener pokok kita lihat woyah nih pemain yang gandriw kayak karakter yang jarang digunain ya iya salah satu yang paling yang cukup andegius deh oke kita mulai pertandingan pertamanya langsung spacing spacing langsung dapatkan launcher dari ee gandriw F.O.id di882 namun drop ya sayang sekali baliktu bisa sampe tembok seperti ini mainya masih bermain main sabar ya iya ini malikоды kalian bahaya ya kalau saya Spanish Spanish jip-jip-jip langsung dipotong tetap dan dipotong iya dipotong saja oke langsung ditepok aja kasih tetap tangan dan Hai tangan dan ya tepok eh eh hai 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 waduh 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 terus-menerus ditepok-tepok disampaikan ke tembok udah bahaya sekali ini pokok gas pokok gas dalam bahaya dan tapi salah manis cuma masih masih masuk kayak didak tapi salah panis telat ya oke pokok gas dalam bahaya pakai pokok gas bisa membalikan kanan Aduh 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 membalikan karat ini sepertinya oke 21 belum masih belum pokok gas masih punya jiwa pertarungan di dalam hati langsung di kombo komonya cukup unik ya di tundung lu bagi di apa di machine gun punch kecil hai 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 coba tigas input gua lagi dah ke lobby gua ketendang Oh ketendang hai 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 gimana tadi pertandingan pertama padahal hampir membalikan keadaannya Nur pokoknya dengan hopkick halal hopkicknya yep cuman kayaknya ring agak kurang iya jadi sih bagus-bagus persi syahidi jadi sedikit kesusahan nah dia mencoba kabur tadi dengan hopkick halal hopkicknya dan berhasil jadi di luarang saya lihat nih babak kedua apakah dia bisa selamat kalau dia bisa diselamatkan kembali saya membalikan ke ada aduh nah apa ternyata serafius ikutan keluar kenapa enggak tahu Sama yang menemukan udah mulai tapi udah 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 apakah dia bisa diselamatkan Atau tidak Apakah dia selamat? Kalau dia nggak selamat, berarti dia harus lompat ke sini kelihatannya But anyway Kita bakal masuk ke game nomor 2 Buat match kali ini Kita akan pok 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 pok, kita lihat nur pok pok Lawan F ko ID Kita pake dia terpisa Uri Duma Rufat belakang kita Langsung Langsung di dev 2 3 Sang aja ini di pepet terus Dan nur pok poknya pas lah, kenapa mundur Dia malah memberikan ini Ditembokin malah Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo Bukannya hoki Mungkin aku Namanya Malah seneng Seneng deh di kbedon Iya, di kbedon saja Pemirsa Anda pasti mengerti Kbedon Kbedon di kbedon Ganryu Nggak ada bagus-bagusnya Betul yang terjadi Mana jadi bedon Oke Jadi bedon Karena di kbedon Ganryu Oke, kita lihat Bajunya Baju merah putih nih Bajunya ini Bajunya Shahin Baju promosi presiden kita jaman dulu ya Iya Seperti jaman-jaman Dahulu kalah Itu jaman dulu ya Dahulu kalah nih Ada suatu Ini yang pakenya kotak-kotak ya Nah Buat yang ngerti aja ya Oke, Jeff Nggak usah diperjelas ya Nggak usah diperjelas Berkali-kali ya Di pepet terus Kebingungan Kebingungan Terpompok Kompok, belas Kita lihat Ya, di kbedon lagi Sangat berbahaya Kbedon dari FID Kbedon pesumung Tidak bisa kabur Di kbedon terus Kebingungan Mau ngapain Aduh, sil lumba-lumba Pusing Bingung dia Oke, ya Begitulah Tekan Agus Ini ya Gulung tikar Dan balik Lagi Balik ke rumahnya ya Karena dia Sudah tereliminasi saat ini Eliminasi deh Oke, selamat kepada April ID ya Sudah Lanjut ke babak selanjutnya Dengan jurus Kbedonnya Jadi jurus spesialnya Gendryu ini Kbedon sebenarnya Kalau dia di tembok Capek ya Dia punya lo Yang bagus banget itu Kan yang Itu plusnya berapa Plus berapa itu Plus 3 tau gue Plus 3 dan Gak bisa diangkat deh Bisa gak? Gak, gak bisa diangkat Gak bisa diangkat Minus berapa? 12 Minus 12 doang guys Range-nya pendek Minus 12 Tapi cepat Jadi sama aja Tapi cepat Yaudah Kita kbedon saja Kita kbedon saja Maka lu gue hilangin dulu sih Setelah kbedon Iyo Iyo Di 50-50 di tembok Bingung Di 50-50 Mau diganti Yang mid plus itu Yang juru sumo gitu Yang gituin kaki ya Itu pilihannya Dua itu So kita bakal balik lagi ke Winner Final Antara Guga Akan berhadapan dengan Zenex Wadaw Ini dua pemain Yang dua-duanya anak muda juga Berbahaya Ini akan sangat seru sih Apakah Zenex Tetap Stick to defense nih Menurut lo Buat lawan Miguel Oh ini Ya ini Sudah masuk Game of Five ya Sudah masuk Game of Five guys Mana sih Zenex Kok gue gak nemu Mana dia Muda dan berbahaya Tuh Mata Pak Harul Muda dan berbahaya Young and dangerous Kalau bahasa Indonesian Kalau bahasa Jepangnya Apa tuh Oh gak ngerti Muda dan berbahaya Muda Muda itu Shounen Gak sih Shotao aja Emang iya Ini gua google translate ya Muda dan berbahaya Muda dan berbahaya Muda dan berbahaya Sorih Gua hilangin lagi muka lu Gua baru sadar Gua baru sadar Gua ini winner final Waka kute Waka kute Waka kute kuten Nama itu Gua denger gua So Kalau bahasa Kalau bahasa Kalau ceknya tuh Ini Shounen and Abunai Muda dan berbahaya Gue tanya Muda des Muda des Mudah des Percuma dong Mudah des Percuma kan Mudah des Sama itu Sekedep Eh itu gua tanya Tidak Sekedep Sekedep juga Sokoba ya Disana Kamu disana ya Kamu disana ya Kamu disana ya Kamu disana Best of 5 ya Harus menang Tiga game Karena kita udah di Winner's Finals Jadi kalau di Tekken ini Pertandingan biasanya Menang dua duluan Dia lanjut ke Bobok berikutnya Tapi kalau udah masuk ke Winner's Finals Dia harus menang Tiga kali duluan Baru menang Dia Di Winner's Finals Dan Loser's Finals Begitu ya Dan Grand Ternyata dia menggunakan Hoarang Tidak menggunakan Feng lagi Kenapa? Atau kurang enak Menggunakan Feng untuk melawan Miguel? Mungkin ya Mungkin ya Atau dia lebih Comfortable sama Mainnya dia Atau ini mau Pameli TGP Battle Ya kan Yang benang naik TGO Ya kan Iya Tidak ada yang tau Yang benang naik TGO Kira ngerang Lagi ngerang Langsung death gue Lelah Jogit dong Jogit Jogit Tengah jelas BDW Tengah jelas BDW Backclash Sudapet kombonya Mau mencoba Gini ya Di inteng Pake Balcenic 24 Tapi Malah 24 24 24 Iya Unluck Oke Gila 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 Van kant Tengah Gel Tambah Diggi Tengah Legite achi Megite Simbol He Tengah Tetengah Tu ? ? ? ? ? ? ? ? He ? ya kita lihat gumpus aja masuk ke tembok temboknya nggak diambil ya dia malah ambil ini moky ambil ini ya sayang sekali kita lihat the next masih terus-menerus melakukan tangan ke depan tapi langsung aja dipotong-potong saja oke kita lihat tenex dengan jas frame sekaya roketnya dan langsung dipotong-potong dengan kemplangan maut deh gua dengan hop kick dipotong saja kepalanya langsung sampai tembok tapi karena tangan kita lihat oh bukan maut Iya bisa lepet saja wow wah nggak kena buruk terus-menerus Iya loh gila sangat banget dipotong saja oleh juga eh tembok empat-empat saja untuk menghentikan presa terus-menerus kayak roketnya di terap boleh pake hop gila ya iya terus-menerus apa lagi dan sekian first game Kuga mendapatkan game pertama ya jadi warang nih kurang ini ya kurang efektif nih apakah dia akan gunakan Feng kembali ini untuk zenex nih maksudnya karakternya masih banyak sih nggak cuma eh apa apa namanya nggak cuma orang ya orang dan Feng ya masih ada yang lain masih kayak dia juga punya kazuya kan kazuya Leroy vakum ram masih banyak lagi coy ya itu banyak anak muda anak muda masih fresh ya untuk menerima kalau kayak kita kan mencet kita mau ganti akuma tangan kita udah patah duluan kan besok pagi udah kami akan tangannya kadang-kadang kita mau milih karakter kita aja milihnya karakter lain loh kok gue milih ini ya hehehe efek umur efek umurnya pikir nah main saya siapa ya nah lah kok saya pilih ini aduh lolo lolo Hai karena amnesia mendadak ya kan amnesia mendadak eh serem 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 masih butuh dua game lagi buat juga sehingga zenex masih ada kepesempatan untuk ganti kartu yang lebih dua kali lagi ya hai 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 nampak kita bakal langsung pin udah mana sih Oke selanjutnya pake kazuya di sini hmm balik ke main lamanya iya ya kenapa kenapa kazuya mungkin dia mau 50-50 kazuya buat kuga kebingungan nih kita lihat nih tadi kan juga banyak di 34 di 34 yang masukkan dari orang kan mungkin dia oh oke kalau gua kazuya mungkin hellsweep gua masukin mungkin mungkin oke but we'll see we'll see till everybody's game sudah winner final ya iya udah winner final aja ini tapi tenang ini BO5 ya harus menang dua kali lagi-lagi nih kuga-kuga dua kali lagi atau dinex kaget tiga kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali membuat udah ngumuz kuga ga kok lebih udah lah Yang tubuh kneo tidak aku tahu ke遣 Kugah magasih Luka pahlawan kebanan baru-b ordinanceer memang kuat sekali ini bersib aid kuga seperti lagunya yang sungguh kuat namu devil kazuya tidak mau kalah tapi sebagainya bener-bener ya kenistaan tak ada rasa ketakutan selama masih ada rasa damai di dunia gila kuga emang tuh lagu yang tua-tua tahu pasti oke lanjut ke-2 triple EWGF saja pemirsa oke oke uh anak muda terlalu di belakang anakmu udah emang beda low-lownya juga kenceng nih yuk main-main anak muda masih cepet ngeliat lo kepadanya dia agak ngeri diganti yang berkali-kali ya oke kena ini ya second hit bagi help ya cukup waduh harada momen ya jurus reman jurus reman namun di parang EWGF T-rexnya with ya kena ada delay WGF oke berhasil seperti ini dimulai dengan ah kugah berkali-kali di Hellsweep hai 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 nguliteng peleng saja akhirnya apakah kita aneh reman sini ini ente anak mana ente aneh jago pasar sini jangan lawan-lawan aneh enggak boleh aneh tempeleng kamu tidak ada ini daerah hancur tembok kau dalam bahaya jenek dua sama ya kita lihat kita lihat kita lihat di sekitar kita lihat nih oke oke EWG FWG berat ngali-ngali uh sabaki Miguel 봐요 kayaknya ini ya llamakan nya sosoknya dibalutkan oleh apa oleh Kuga ya yang kena sabaki melu melu di baltet gua juga punis Yeah perfect sekali oleh anak muda ini di lihat apakah kugah menjadi Satria abad jahitam apakah kuga memang kuat sekali atau kazenex dengan jurus mudanya darah muda jurus darah muda dan tampak itu udah dapet kontak kita lihat apakah akan mati tempeling maut belum ya masih belum ya Oh my god apa yang terjadi dan Oh kuga memang kuat sekali silahkan yang ingin tahu lagu itu dicari opening kuga bahasa Indonesia di sekarang juga memang kuat sekali lagu itu ternyata ini ya adalah ramalan di masa depannya so juga game apalagi sekarang dua game kuda satu game lagi kuga akan masuk ke Grand Final betul yep orang pertama yang kemungkinan bisa kemas ke Grand Final tapi kita lihat tidak kena comeback itu not yang paling penting betul kita lihat nx masih ada satu nyawa lagi nx dia punya banyak peluru-peluru ya peluru-peluru darah muda ini dia punya banyak karakter-karakternya kita lihat karakter apa kasih ya udah pengguda eh orang udah eh orang udah ya kita lihat aja apa yang ada di pocket media masih banyak sih sebenarnya masih banyak yang bisa diambil terakhir yang akan digunakan oleh Zenek get ready for the next step anak muda enak muda memang kuat sekali itu lagi itu enak tahu lagi dan Zenek ketik sama kazuya ya soalnya tadi dia hampir menang ya masalah momentum aja lebih close yang ini ya daripada yang tadi dia warang betul-betul daripada warang lebih close yang ini lebih berimbang lah berkali-kali di hell sweep nggak dibalas sama kuat tapi ini ya walaupun di sismi kombo-kombo langsung dari awal langsung membambi buta satu angka lagi aku akan melaju namun Zenek tidak memberikan kemudian begitu saja ya body saja oleh eh tapi sayang banget di jebet Hai mana yang meneliatannya tiandain luarzenia-an luar managing luarhlak tidak boleh tidak boleh tidak boleh Hai blog baru kalih-kalih monthly wgf API km coupa díl i uhност kup fella masih ada suaranya yang keluar empty iya ung ahí niateng malah kau lakukan ya ketipu di food ya pepet di pepet di pepet iya Kena nice, man. Dorya! Dorya! Dorya maut dari Kaduya. Nih kita liat. Dalam bahaya, Fuga. Fuga dibalasnya lagi. Oh, nampaknya gua tau kenapa sekarang kita nge-nge ini Kaduya. Apa? Ntar lu bakal liat. Oh my god, itu salah satunya kan? Iya, betul. Punish-nya langsung masuk kombo ya. Selepetnya si Miguel. Soccer kicknya Miguel. Begitu dibalas dia bisa dibalas angkat kombo. Betul. Oke, langsung. Oh, salah pilih. Salah pilih. 1-1-2. Zenex. Dapatin momentum. Tapi ga dapet ya. Hell sweep? Kita bakal gaham. Ya, kita liat. Oh, sayang sekali ya. Hell sweep-nya dibalasnya kurang maksimal ya. Apa yang terjadi? Oh my god. What kind of trading is that? Dia bakal mati. Gokong Kuga. Dan... Kuga, Kuga. Apa yang terjadi? Dan... Lagi-lagi kena EWGF. Satu tahun lagi. Lagi-lagi ya. Lagi-lagi. Untuk Zenex. Tadi Kuga kenapa ga rage art? Mungkin ini kali ya. Miss input kali ya. Miss dash kan juga suka gitu kan. Dashnya tiba-tiba mandat kan. Ketika momen-momen yang diinginkan ngedash kan mandat. Lagi-lagi. Crafting juga lasik. Apalagi baru tarin Orlan ya. Waduh. Terus menerus. Ditekan menerus-menerus di Zenex. Di low sweep saja. Kita liat. Di pepet terus oleh Kuga. Kuga memang kuat sekali. Tak ada kenis tang. Setelah Kuga... Di round ini Kuga lumayan nekat ya. Dia kayak, ya udahlah. Gua... Quatu aja bro. Kenapa gua harus sabar. Tidak ada pertinansi. Diblok diangkat juga lu pake low gede aja. Bodo amat. Aku akan terus-menerus memenfat kamu. Kita liat nih. Zenex di dalam bahaya. Zenex di dalam tekanan. Ditempeleng tadi. Apakah ini kan menjadi akhir ini. Akhir dari Zenex. Di akhiri dengan Seven Golden Letter. Dengan perfect ya. Di akhiri dengan tempeleng guys. Tempeleng dari Preman ini. Kamu kata ini tempeleng keliatan itu. Apa liat-liat gua. Karakter yang sangat manly ya. Maco manly dan... Dan Kuga. Kuga. Preman Pasar udah. Biasa mengamankan spot untuk Grand Final. Selamat kepada Kuga ya. Dia melaju. Memang. Memang terbukti Kuga. Seperti lagu yang saya nyanyikan tadi ya. Memang kuat sekali. Memang kuat sekali. Memang kuat sekali. Yup. Oke. Jadi Zenex masih ada nyawa guys ya. Masih ada di Losers. Zenex masih ada di Loser Breaker. Dia masuk Loser Finals ya berarti ya. Ya, Loser Finals. Bakal ketemu. Zenex. Zenex masih secure. Eh... Spot. Juara ketiga berarti. Betul? Eh... Ya, juara ketiga. Top pick yang dapet di Zenex. Kalau dia kalah. Iya. Kalau dia kalah dia tetep juara ketiga. Jadi Zenex udah nothing tulus ya. Nothing tulus. Harus. Tapi biasanya anak muda itu tidak mau kalah. Iya. Saya tidak kenal juara ketiga. Saya tidak kenal juara dua. Juara itu juara satu. Wuduh. Anak muda kan. Masih ini. Ini Kuga kenapa gak mau kalah gue lagi selebrasi kayaknya. Weee. Lagi wujud dulu. Shalat dulu kan ya. Lagi selebrasi. Lagi bersyukur. Lagi bersyukur. Lagi berdoa dulu. Oke. So next kita bakal ada Sosule. Sosuke maksudnya. Waduh. Panggilan akrab. Panggilan akrab. Panggilan akrab. Iya. Panggilan best friend. Akan melawan sui. Sosule. Di loser semi. Oke. Kalau yang kalah di sini. Bakal skill top 6. Yang pasti udah top 6. Betul. So. One step ahead bro. Ke top 4. Oke. Bentar. Sambil gue ngatur bracket kayaknya gue bisa menghilangkan. Muka lu sekali lagi. Oke. Silahkan. Muka ku menghilang. So. Ini bakal jadi loser semi ya. Oke. Loser semi. Tosuke melawan sui. Gimana nih. Rekord kedua pemain ini di dalam turnamen. Apakah mereka pernah lihat mereka berdua head to head ya. Sama. Sama. Sama-sama. Tapi keliatannya. Kalau buat track record. Sebenarnya lebih diunggulkan sih. Tapi nggak tahu sih. Kita lihat aja dulu kan. Gue juga nggak bisa bilang. Sosuke. Pasti kalah kan. Masih ada chance. Masih ada chance. Tentu. Kalau ada chance. Tekken ini game gacha ya. Betul. Siapapun bisa menang. Apalagi kalau dua-duanya. Apalagi kalau dua-duanya ini ya. Oke. Nampaknya. Udah gadi semua sih. Kenapa? Gue baru bacain komen-komen. Kenapa tuh? Itu kata si Gazi. Arsha nyanyi lagu Kuga lagi dong. Iya. Kayaknya. Jangan dinyanyiin deh. Kalau dinyanyiin beneran menang loh. Kuga loh. Memang kuat sekali dia aja. Oke. 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 Tini. Ntar kita buktikan ya guys ya. Kita nyanyikan lagu itu. Apakah Kuga bisa menangkan ronde nih. Kita tes ini. Apa namanya? Tosuke. Tetap dengan TV nya. Last Die on Earth ya. Sosuke versus The Rival Xway. Steve. Stick. to his main character tidak pindah-pindah kesetiaan seorang ini karakter loyalist oke ronde pertama dimulai langsung timmy mendapatkan live lead timmy bermain agresif nih baru mulai lihat lebih agresif daripada sosok ya harusnya yang lebih agresif setifnya nah ya kenapa kebalik Oke ini wanita yang ada ini ada nih berarti wanita grace cowoknya cowok tipe-tipe diem ini tuh kan terus-menerus gue oke 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 lihat masih maju mundur-maju mundur gua tapi nggak dapet kota hitnya oke kota hit dapatkan counter hit kita lihat di tembok hit saja dikaboyedon oleh wanita kita lihat apa yang terjadi di cancel-cancel oke mendapatkan caplokan maut berkali-kali langsung disapu lagi sepertinya timmy sama sekali Zue ya tidak sama sekali member tidak memberikan kesempatan sosoknya untuk adapt dan diserang terus ya begin api Oke so you get ya Steve so you can stick kaboyedon gantian sekarang tangan yang dikaboyedon di tembok dan anak berkali-kali mendapatkan kombo maka seven golden platter dan ya perfect level seven golden layer sekarang ya kita coba langsung dibalas mistake ini ya oleh eh sorry you can stick dari anak kita lihat di tembokin lagi dikaboyedon dalam bahaya wall bounce top itu mix-up ya namun dipotong apakah menjadi akhir dari Sosuke kita lihat pemirsa dan betul akhir dari Sosuke wuuhu mantap anak terima kasih untuk sajiannya anak ya mantap mantap terima kasih itu maksud lo yang tadi kan iyalah nih oke kita lewatkan apa yang kita bahas tadi ya kalian semua tahu maksud saya pasti oke timmy unggul satu kosong bagaimana ini Sosuke untuk timmy untuk produk lanjutnya dan Sosuke masih butuh dua game lagi ya dan kayaknya Sosuke sudah mulai halus mengangin awal-awal solyukin sih gua rasa betul tadi dia coba-coba coba-coba lagi loh coba-coba lagi langsung oh enggak enggak langsung gue sabar lo dikasih dev dua sama dia ya betul dan timmy ini ya kayaknya dia mau manfaatin 50-50 nya bener-bener ya bener-bener ada fun fact dari Om hari nih liat anaknya Nina sih karena langsung agresif gue bener-bener itu kan anaknya Nina dong Steve waduh ya kan Oh emak lo nih gua benci emak lo aku juga benci anaknya gitu kamu harus menerima kebencianku tapi dia dia ponakannya dong berarti ya nggak sih iya iya dong ponakannya dibukulin tante dibukulin tante gapapa sih kalau dibukulin tante aku jadi sado sih Oh ya jadi masuk balik kebalik blok maaf timmy jorok dunia akhirat lu kata Gazi hei anda Gazi anda bilang timmy timmy jorok ya anda nonton lagi video anda YouTube anda lihat noktis anda seperti apa tolong ya tolong lihat video anda di YouTube waktu malaysia kita oke oke kita kembali ke Mishima dojo nih tempatnya timmy kalau gue lihat ya dia manfaatnya ini kayak kan Steve panisnya bisa dibilang waltz endingnya agak kurang kan ya dan timmy kayak manfaatin itu banget jadi oh iya bener-bener banget ya manfaatin matchup ya betul aja lo yang gede-gede lo emang bisa panis nggak bisa itu bener-bener gitu doang coba lagi TV gak ada takutnya baru bener-bener banget 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 bro gitu kadang-kadang mentekan begitu bro harus manfaatin sama ekornya player jasak lo itu terbenar ini yang mungkin kita udah makan macam knowledge ya iya betul pengetahuan matchup matchup noise kita lihat timmy sepertinya mitin sangat pede ya sosoknya nih kayak agak-agak bukan berkali-kali deh masih long nggak peduli iya kayak doang atau tingkulus at itu legend lo nggak bisa panis aku nggak bisa bales di kb-donald anak-anak seperti kata Om hari ya kamu anaknya Nina aku harus menghajar mau habis-habisan kan Waduh 2-0 saja nih gimana nih sosok sule gimana ini tiga harus bisa membalikan kadar ini susah sih ya cuma ya 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 dia kan dia kan juga ada ada counter hit-base character ganti itu dua-duanya aku tuh nyari counter hit-counter hit-counter hit-tapinya apinya tapi nya di setup saja berkali-kali Oh my god kita tetap bisa di cancel ya kita lihat apakah Zui melaju ke babak selanjutnya masih belum guys timi belom oh belum ya Oke selamat udah dong udah dong selamat kepada timi jadi betul terbukti ya game plan timi adalah memberikan low berat sebanyak-banyaknya karena Steve karena Steve susah nggak bisa api ya pasti cuma itu doang bener-banyaknya itu doang pukar doang udah huha 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 huapain yang pake full crouch itu agak susah inputnya fcdf2 Oh iya fcdf2 ya udah fcdf bener-bener timi Anda pintar Oke berarti kita punya siapa lagi sekarang next kita ada ada dari lu selesai juga ada 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 Dementor melawan Dementore Dementor melawan siapa Epro ID Epro ID pemain dari Bandung melawan pemain dari Medan-Medan Yes coba kita pakai logat aku pakai logat dari Bandung juga ga iso kamu denger aku dari Jowo Oh beda tuh beda 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 sama lele itu ini Aduh enggak berani gue ngejodinya jadi-gejodinya coba cowok deh aja di blog hehehe enggak berani ini ini stream savu guys savu harus savu beses aku TWT gue masih kepikiran TWT Cigas kenapa tuh TWT kenapa TWT oh TWT yang itu gue ke TWT yang sudah fokus bro kebat oh gue belum ganti scoreboard oke aku harus ganti layar tapi scoreboard nya gue belum ganti ini bakal ada Dementor siapa ini namanya Dementor XC nah ini dia lawan Epro ID kita lihat apakah siapakah yang akan Google apakah Dementor bisa menggugurkan Epro atau Epro yang bisa menggugurkan Dementor Dementor kita lihat saja bertandingan itu langsung di utap-utap ih gua kalau pakai mod ya pasti langsung jadi delay deh begitu nih gua pakai mod lagi setiap ada set yang ada modnya jadi gila ini gua delay dia sampai mana sekarang 4-4 4-4 tuh kan gua masih baru masuk Orbital oke nice time-bap udah dapet begini oke di soya oke very good very nice kita lihat dalam bahaya uh dicangkul saja kakinya Epro ID mencoba untuk mengkabedon dari seorang Dementor build-up saja tidak digunanya oke dan satu untuk mengari pertandingan utap lagi mau utap awal utap apa itu apa itu gue nggak tahu itu bahasanya Ata tuh utap langsung di tepok tangan kamu hanyalah nyamuk bagiku kata-kata lagi tembokin kamu aku adalah karena aku orang Jepang aku harus kamedon-kamedon ya budayakan kamedon ini budaya kita kepanis 2-0 aja ya tepok tangan lagi tapi ngapain langsung gila ya ini permainan dari Pro ID menurut solid banget loh gila ya kita lihat Dementor nggak bisa membalikkan keadaan kita lihat uh gila panisnya perfect ya langsung pasti langsung berarti lagi lagi pakai itu pasti langsung berarti lagi lagi pakai itu iya pasti nggak berarti lagi lagi ya karena dari kemarin nggak ada yang panis itunya ya panis dia punya jiwri eh jiwri lurus lurus minuman minuman keras siu kelihatan wuyo juru simpan lumba-lumba waduh gila bener banget pilihatnya memberikan surprise-surprise ya surprise elemen ya surprise elemen asli belum menjadi akhir dari Dementor masih menjemput kita lihat lucu banget ya backdash gandryu lihat panis dari gandryu yang luar biasa berbahaya juga DMF rohiding iyo iyo dua kali iyo tiga kali iyo empat kali lagi atau kembali health sweep berkali-kali health sweep lagi dimana lagi dengan health sweep kita lihat apakah ini menjadi akhir dari pro ini Oh my God luar biasa health sweepnya langsung dari red drive ya utat-utat yu 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 coba dipegit lihat oh berkali-kali itu bisa diangkat nggak ini jadi pertarungan health sweep ya pertarungan health sweep kita lihat berkali-kali Oh di Jiu saja kirsa dalam bahaya pro pro ID dibalikan keadaan yang ada Dementor yang mendapatkan babak lanjut gila ya lo jual gua beli ini adalah definisi lo jual gua beli main lagi saya rasa aku main lompat-lompat-lompat-lompat-lompat terbakar-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-lompat-l Gila 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 Lalu bisa Tato bodinya kena kan Iya guys ini definisi lo jual gue beli guys Betul Lo lempar gue batu Gue lempar lo pake apa yang lebih gede dari batu Apa ya Trake Gue gabisa ngasih definition lain Yang ada di otak gue itu doang Golem golem Lempar golem Gue lempar lo pake lem Lem la 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 Oke tuh Ementor gokil Dementor EproID tadi sangat mendominasi Setiap lawannya yang ada loh Dari pertama kali pertanding ini baru Dementor nih Yang bikin Yang membalikan keadaan jadi dia yang bingung Iya kan Iya Apakah KTB EproID bisa melakukan kebangkitan Dengan Utat Io The Awakening Kalau gak akan jadi The Awakening Kalian Langsung masuk ke babak selanjut Mulai-mulai utat lagi ya seperti Awal game tadi ya Lagi-lagi dipanis lagi Itu kenapa sih sering dipake bagus banget itu sih guys Mungkin karena pushback ya Jadi kan KT gak semuanya punya long range punish kan Berkali-kali Dan kebetulan Gun Ryu punya Pusing Sebenernya untuk di high level sih Gue udah jarang ngeliat orang pake gituan ya Dalam bahaya nih Kelihatannya Matchnya sedikit Waduh 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 Ini lagi-lagi Kayaknya di-sync dah Mas Gitu-gitu doang Gak mungkin di-sync Gendryu nya itu Di gua gak di-sync Oh di gua Di gua yang di-syncnya beres Hahaha Lalu pake artai gue sambil pindah ke go-play Maaf Saya harus liat go-play lagi Yara-git Waduh yang di-sync sakit gue ya Kalo di-sync gua mutangnya Hahaha Hahaha Oke Jangan balik ke go-play Gimana nih 3 sampe mana 3 Satu-satu Oke masih ditepuk aja Tepuk aja Tapi ini lagi Tepuk nyambuk Tepuk nyambuk Tepuk nyambuk Tepuk nyambuk Tepuk nyambuk Jadi gini guys Sejelek-jeleknya apapun Ini gua cuma resah aja Sejelek-jeleknya apapun Koneksi streamer anda Tidak akan berpengaruh pada gameplay Karena kalo dia gak main sama gua Dia gak bakal kerasa nge-lag Kalo gua yang nonton aja udah nge-lag Berarti yang main lebih parah lagi lagnya Gua cuma resah itu aja Jadi kalo kalian ga Kok peca nge-lag Ya bukan gua yang nge-lag Kecuali gambarnya yang nge-lag Kalo gambarnya yang nge-lag Gampang gitu Paham ya Paham Kita lanjut lagi Kita lanjut lagi Ya-ya Jeb-jeb-jeb Oke KTB Pro ID mendapatkan babak Oke KTB FID Satu sama Ternyata dia masih bisa beradaptasi ya Salah Gila gua masih dising loh Eh gua masih ini masih main Anjir Gimana ya Gua keluar dulu kali ya Gak usah 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 Gua keluar dulu nih Dari Tekken Infit ulang tuh ya Oke Ini udah sampe mana Gua masuk Tekken lagi Gila Jadi mereka Maju mundur maju mundur Sampai waktunya abis Dibut Gak usah Ya begitulah guys kalo dising Kalo udah nyangkut Lama ya kan Udah Ging score sementara berapa berapa ya Satu sama ya Satu sama mir Satu sama Satu dengan sementara Gibalus lagi Oke Apakah lu sudah masuk Adnaikon? Belum Bentar ya Bentar untuk saya Sampai semuanya Sampai semuanya Karena kedudukan sama-sama Coba Sebentar Saya skip-skip dulu Kalau di pertandingan ini Dia bakal berada di Top 6 Eh apa top 6 Menjadi juara Untuk pertandingan ini Untuk Arsnya tolong cepetan masuk Karena mereka sudah start Sudah nih Gue sudah masuk lagi Sudah masuk Oke baik Thank you Oke apakah keburu? Apakah saya tertinggal? Let's go Oke Oke Bisa gue Ternyata aku berhasil masuk Wow Masih banyak posibilitas Di sini Semuanya masih bisa menang Semuanya masih bisa Nolos Coba ya Selaikun But we'll see who Will fight against Zwei In the top Top 5 Top 5 Top 5 So let's go So let's go Round 1 Langsung mulai-mulai Utat lagi Seperti biasa Laju utat Untuk ini ya Memulai ronde Utat Ia kan Ia kan dia bilang utat kan Utat Ia kan dia bilang utat kan Utat Oke Get Gunryu 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 Ya dikabedon lagi Dalam bahaya Kali-kali ini kalau udah dikabedon Sama ini Gunryu agak Nah Nolos Pressure terus tembok Nolos dibanting aja Oke Waduh 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 Lampat ke depan Lompat ke belakang Lala Kenapa anda mendamage diri anda sendiri FRO ID Kamu ngapain Ya ampun Nama kayak FRO ID Membadut sedikit tadi What kind of Terat is dead man But it's worth But it's worth man So what Apa-apa Utat Lihat Maju mundur Maju mundur Apakah Dementor bisa kembalikan keadaan In the brink of defeat Dementor Wuh def 2 tiba-tiba Sampai tembok Kita lihat Oh 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 KB down KB down Oh 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 KB down Blolololoo Kanapa dia mundur Oke They go 34 Menomual Misogun Depot kan babak ini Kita lihat Sepertinya dapet Dapet Oke Sampai mana 3 sekarang 3 овые Oke bilir Kayak ada lagi аний Kayak cerita lagi Terimau Kesongan Bisi Wow Saya udah sampe Di KB down Lagi KB down Namun Di berkali-kali ya berkali-kali gagal kita lihat satu lagi satu ronde lagi Oh my god gila siap akan lanjut ke babak selanjutnya utap uh diutap lagi diutap lagi apakah dapat oh my god aduh gila ini saling penyoba with launcher lho oke dapet juga kombo nya kita lihat apakah menjadi lagi-lagi lagi-lagi dibales aja masih belum KB don pemirsa masih maju mundur apakah ini akan jadi akhirnya gementor guys apa yang terjadi 3 apa yang terjadi apa yang terjadi Oh my god apa itu dan waaaw waaaw waaay 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 kenapa dia nggak tekan back waaay kenapa Om April ID tidak tekan back waaay itu kalau tekan back belum mati loh belum saya banget iya kan shield nih masih bisa nggak kalau hagennya belum mati itu kalau tekan back kenapa oh my god kenapa ada i oh kaum bang nggak kaum bang nggak tuh nggak ada nggak Sebastian Sebastian Suhan Dinata waaaw muridku 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 wuuuuh sang guru yang bangga nih kepada murid mantap selamat ya kepada Dementor sudah mela Dementor sudah mela dan dia akan mengatakan tekan suai halusnya kalau gua nggak salah baca mereka suai ya waaay gila sih itu why moment sih hampir banget ya hampir banget ya itu bagi gua itu why moment banget Dementor 2 kali comeback ya di sini sejauh ini 2 kali comeback bener kenapa nggak tekan kenapa nggak tekan back ya yup dan M pro harus puas di posisi top 6 ya berarti ya iya oke saya bakal lanjut gila match selanjutnya ada devolve M gila waaay lawan Tementor sangat disayangkan tadi saya jiiit lagi dikit tiba-tiba ya sometimes choke happen every time anything can happen anything can happen guys ya kayaknya gua harus ilangin muka lu dulu lagi kenapa 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 gua mau ilangin muka lu dulu lagi oke oke we're heading to oh eh sorry 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 ini bakal di ini ya loser final ya ternyata ya eh oh sorry 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 loser semi masih loser semi eh masih base of three gua jadi bingung tadi eh salah nah ini dia oke so ya so match masih base of three antara Dementor melawan Zoe Dementor melawan Zoe wah seru nih ini ya dua aduh lagunya lagunya lagu ini lah lagu udah nyampe mana nih sekarang eh lima 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 baru mulai lima dua lima satu ha lima satu lima satu oke gua masih ada lag oh my god kita lihat dalam bahaya terus menerus timi sangat membabi buta ya sangat bernafsu seperti anaknya ini penuh bayrihi bayrihi wah itu yang lu bilang ya gak bisa punish ya dari jamu ya ya terus menerus the rival Anzue memberikan serangan yang tanpa hentinya kepada lawannya seperti pertandingan tadi membuat bingung sangat agresif kek langsung di colch hmm tidak bloks aja habis dua dua kosong tiga sapu bersih dengan sangat cepet lagu larts oh my god si drop kombo sayang sekali kamu ditutup set up berkali-kali itu yang diincar Zwei dari tadi kalau dia bangun dapat launcher lagi kenapa dia apak endernya di j3 kalau gak bangun tetap kena mati iya betul sapu ijuk jurus sapu jagad mengakhiri pertandingan kita lihat nih tadi kayak gini juga tadi eh pro ID dulu kan yang menang kan apakah bisa membalikan keadaan seperti tadi kita lihat kita lihat Dementor show us what you got Dementor come on let's go come on Dementor Dementor zui 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 cukup ini ya tadi kayak banget itu mendominasi sekali ya bener dia sama sekali nggak memberikan Dementor waktu untuk beradaptasi sih nggak dikasih kesempatan sama sekali mau bangun bangun sweep apa sih nggak jelas udah nggak dikasih apa ya nggak dikasih ya ampun mau download udah downloadnya tahun depan aja ya anime tahun depan aja ya downloadnya ertos kita bakal masuk ke match kedua siapakah yang akan lanjut ke top 4 apakah zui, eh top 3 i think, top 3 ya harusnya ya 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 apakah Haswe atau Dementor kita kembali lagi ke stage Dementor juga Felipat Felipat ya, stage andalan dan kayaknya gue kalo ga salah liat, gue liat auto low peri tim ya yoi yang masuk ke stage dia auto low peri dari Ana Ana punya auto low peri oke gimana langsung masuk ke combo ya begitu dia ccm atau phantom, jurus phantom nya dia bakal otomatikly low peri kita liat lagi lagi siuuu saja untuk mengakhiri pertandingan kenapa ini diem gila gila, oke kita lanjut lagi ini diem benda kan? atau ada apa ini? ada apa ini? let me ask saya diem apakah di chigas juga diem? apakah ada kecoa terbang di sisi Dementor apakah apa boong ah ini dising ini apa kayaknya dising? di lu dising? coba gue cek di sebelah juga enggak kayaknya dising tuh si Dementornya begitu di lu juga begini iya di gua gitu nonduk nonduk mundur mundur jadi gini guys jadi ini namanya dising guys jadi ini namanya dising guys desing ulang nah gua chat Dementor dulu oh di lu juga dising di gua juga gini mundur mundur oke, jadi dising jadi gua keluar dari Tekken lagi terus gua join lagi ya karena nungguin dising mereka bakal mundur mundur terus sampai seribu tahun anjir iya baru bakal kenapa kayaknya informasi dari gua belum nyampe multiplayer ya? iya mereka masih bertarung dengan sesama dising yoi bentar ya sabar guys biasa lah kendala teknis ini kendala teknis begini bukan dari kita guys soalnya dari gamenya ini dari gamenya gimana sih guys? bentar bentar oke jadi sayang banget harus diulang karena di guanya dising jadi matchnya di sama sama di gua juga di gua juga so yah tim ini harus sekali lagi berjual kayaknya dising macam apa bentar gua masuk dulu bang enggak bentar gua masuk dulu okay kita bakal balik lagi dan hopefully hopefully ngesin this time kayaknya hard break ya karena menurut skornya itu udah menang timmy tapi karena di gue dising jadi nggak dianggap Oh tadi pertandingannya timmy menang dan gua tidak mau mengugosi stage lah gue capek eh round one fight gue tau stage nya beda cuman ya udahlah oke udah masuk ke game ya gue ketinggalan lagi ya Cigas silahkan apa gitu biar gue tau ini udah sampe mana Oh 54 gue nggak masuk Oh kalau gitu oke oke So langsung sini minimal Hai fight kita langsung saja kita langsung saja kita langsung saja kita langsung di satu baik baik kita langsung oke, nice, seperti ini kita langsung saja berusaha Lagi Nice, pasang K.O. Satu lagi Satu Kayak shank plus lagi Kayak shank lagi K.O. 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 Siapa nih yang mau mimpin? Nice K.O. K.O. Kenapa ini? K.O. 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 K.O K.O. 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 Oh nooo... Dua kali lu. Dua kali. Nggak ngerti. Azab, pemirsa. Pemirsa Azab. Apakah ini akan menjadi ulangan ketiga atau... Kayaknya... Kayaknya nge-closing gue lagi nih. Aduh. Tunggu, tunggu ya. Tunggu ya. Ini adalah hadeh moment, guys. Aduh, 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 aduh. So... Karena gue nge-closing yang di terakhir. Gue malas lalat. Oke, gue jadi ulang. Lihat, yang tadi kan... Jadi menurut scoreboard di sini. Timmy kalah, jadi... Satu-satu, satu-satu. Satu sama? Iya. Oke. Jadi kita ke final round. Eh, ya. Kita ke final game. Satu-satu sama, bukannya tadi? Satu sama. Oh iya, satu sama. Oh iya, 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 iya. Gue jadi ikutan deasing otak gue. Maaf, maaf. Astaga... Kan saya capek ya. Ada-ada aja lo. Digas, digas, digas. Gue bisa ngilang tanpa lo ilangin. Apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lihat, lihat. Ini. Cut. Muncul. Kok nggak muncul lagi? Nah. Hebat kan? Oke, so... Ya, oke. Oke, jadi sama-sama ya, guys. Keputusan saya bulat. Seperti... Bola pingpong. Hehehe. Aduh... Lo bisa ngaci, guys. Kayak gue. Menghilang tanpa dihilangin. Oke. Kembali lagi pertandingan, nih. Udah mulai baru pertandingan ini. Oh, ada mentor baru masuk lagi, ya. Oke, guys. Jadi, skor sementara satu sama, ya. Semoga tidak ada deasing lagi, ya. Jadi... Yah, masa langsung buka. Oke. Gue udah jelasin. Iya. Oke. Jangan deasing lagi, ya, guys. Please, 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 please. Udah angka, ya. Please. Please. Ya, please, ya. Ya. Saya percaya sama kalian semua. Sama kalian gak deasing. Ya. Ya, oke, ya. Oke, ya. Oke, let's go. Come on, Tekken. Kalau gue ngulang lagi, gue cape. Soalnya, gue ngulang-ngulang. Nanti di sana, udah di gebak-gebak-gebak-gebak, ada deasing lagi, ya. Ada, ada, ada. Cape, cape, cape. Aneh, aneh, aneh. Cape, cape, cape. Mending gue ambil keputusan aja. Oke. Ini gimana nih? Belum ya, belum kan ya? Ya. Masih syncing, di syncing. Ya. Oke. Kita sudah mulai syncing, guys. Mohon doanya. Mohon doanya. Semoga. Semoga gak deasing lagi. Semoga gak deasing lagi. Semoga gak deasing. Semoga gak deasing. Bisa gitu lho. Komplok, 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 komplok. Kita udah, udah, udah pada rame tuh, penonton. Cigas pusing. Kasih yang Cigas, muka lemas. Oke. Devil Speed. Oke, Devil Speed adalah tempat dimana saya memasang mod lagu juga. Jadi, seperti ini akan delay lagi. Oh, no, 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 no. Jangan. Kalau di syncing lagi, berarti hat-trick aja di syncingnya. Hat-trick ya. Kayak apa ya? Yang tadi hat-trick apa ya? Tadi ada yang hat-trick juga. Sabaki yang hat-trick. Sabaki hat-trick. Oke. Langsung diciu saat ya. Kita lihat. Seperti ini tidak lagi. Oh, waduh. Busing. Eh enggak. Masih melanjutkan lagi. Thinkingnya cuma ini. Apa? Ketrol doang. Trol sinking. Buset deh. Ya ampun. Enggak kena. Oh my God. Berbahaya bagi saya. Dementor kita lihat. Lagi-lagi tidak di break. Dua kali. Sayang Timmy. Kita lihat. Apakah Timmy kena mental? Oh my God. Kita lihat pertanyaan ini. Masih dilanjutkan saja. Ters. 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 Oh ini menjadi akhir dari The Rival Xway Sisa yang kan sekali Selamat kepada Dementor Anda melaju ke babak selanjutnya Gila Dementor Gokil Tadi Timmy tuh kena mental Gara-gara gak ngebreak 2 kali Keliatan ya But anyway Lanjut lagi Ke loser final sekarang Eh ya loser final Sekarang terlalu Dementor Dan ini bakal menjadi battle 5 So Ya Ini Dementor udah masuk top 3 nih Aduh Ok Gimana 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 Kita bakal ke loser final Loser final kita punya Dementor akan menghadapi siapa sih guys C next C next ya Oke Nampaknya gue harus ngilangin lo lagi Oke Oke Balikin lo lagi Nantan Gue perlu hilangin diri sendiri gak Enggak Enggak usah Enggak usah Udah udah gue hilangin Gue ganti warna deh Berubah gak? Apa? Oh gak Gapeng Gapeng Santai Santai aja Santai Santai Warna gue berubah gak tau tuh Tuh Bisa gak? Duh ampet encik Gue juga bisa nih buggy bandu Tapi masalahnya kan gue pake Iya Layak hijau ya Jadi Kayaknya gak keliatan banget Wah keliatan Keliatan Oke Lanjut ke pertandingan ya Soalnya ini game bakal jadi besok Cukup Interme zone nya Terkadang ada mentor Dan Dan Pake feng See next Iya Balikin lagi ke feng Twilight conflict Berarti enak nih Buat ngalahin Harus pake feng kali ya Apa gimana Kok malah Lebih balik Kalau gue Ya Allah Let's go Round 1 Fight Oke kita masuk ke bobak Loser finals Di amateur Tekken 7 Animal land Tournament Let's go Wow Very nice Panisi Asa aja menuju tembok Berkali-kali ditembokin Coba keluar dari Kbedon Namun terus menerus diberikan pressure Sehingga mendapatkan ronde pertama Dari Zenex Gue Gue sampe sekarang bingung Cara Cara bacanya ini Cara baca Username nya Zenex Zenex Yeayy Yeayy Gitu kali ya Zenex Yeayy Dan langsung 2 gang Oke Zenex mendapatkan 2 ronde Kita mengingatkan ini best of 5 Jadi Best of 5 ya Masih punya banyak waktu Meskipun Jika ada mentor disini kalah Untuk mendownload Zenex Kita lihat Peng berkali-kali Menerikan serangan-serangan Coba untuk sidestep Balas-berbalas Outkick Sampai tembok saja Volcarry Lars Di season 4 Sangat-sangat Maha guna Maha daya Lihat Jauh banget Diganti Iya Inilah bantingan Yang menghabisi team ini Namun Zenex bisa melepas Kita lihat Oh my god Sabaki berkali-kali Apakah Zenex didapatkan ronde ini Sepertinya iya Langsung Back 2-3 Itu apa Mid-low ya Iya Mid-low Oke Zenex Dengan Zenex Yeayy Berhasil Menangkan ronde pertama Gue gak menulis Yeay-nya Sesama tuh Itu Sesini Gila Lu Kan kelehatan dong Di username Zenex Yeay 23 Dementor Oke Tadi juga kayak gini ya Dementor tuh Dia berkali-kali ya Kalah lebih dahulu Tapi dia comeback Dua kali loh Tadi lawan F.ID Begitu Lawan The Rival Zwei Juga begitu Kita lihat Oke Apakah juga begitu Melawan Zenex I don't know Hopefully Hopefully Oke Apakah sudah Mulai Masuk ke match Sama dua ya Hmm Kita langsung ke match Kedua ya Kita ke G Corp Helipad Tempat favoritnya Dementor Selalu disitu Selalu disitu Apakah ini akan menjadi Moment comeback Dementor Ataukah Winstreak Dosa Zenex Akan bisa dihacurkan Disini Dosa Zenex Dosa Zenex Itu ada di bawah kiri ya Kemirsa Winstreak 18 Dia ikut turnamen Sampai ketom Winstreaknya belum habis Gila gak tuh Orang dosa apalagi Selain sini Dementor Akan mengakhiri Winstreak itu Dementor Oke Satu round untuk Dementor Lihat Memberikan Pressure-pressure Zenex Memanfaatkan Counter hit Oh Selering sekali Jurus andalan Dementor adalah Sunstep Chief Sampai tembok Ini dia Last season 4 Kita lihat Itu juga Jurus season 4 Dari Vex Oh No break Sayang sekali Kayaknya normal Throw gak sih? Ya tapi normal Throw ya Oh 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 Sangat berbahaya Sangat ciaming Zenex Sampai ketemu Kbedon Lagi-lagi Tiga Seperti saya bilang Jurus favorit Dementor ya Tiga Sidespe View Sampai kekatan Keluar lagi Bantingan Ini Tidak di break Zenex mulai Berhati-hati Namun dengan Hotkick Ini sepertinya akan Menjadi akhir Dementor Oke Tembok Belum Masih Belum Kita lihat Betul sekali Pilihan Yang sangat mantap Zenex Dari Zenex Bener-bener Itulah Fang bahayanya Kalau udah punya Reds Dia cepet banget Oke Ditipu saja Diganti Sampai tembok Lo 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 Floating bagaimana bisa Dalam bahaya Zenex Dikabed out Namun dia bisa kabur Dengan counter hitnya Dikasnya Terlihat Patah-patah sekali Maju mundur Patah-patah Maju mundur Patah-patah Oh Betul sekali Dicut saja Diinterrupt Dengan hotkick Zenex Kenapa gak bisa Mendapatkan ronde ini Dan 2-0 Untuk Zenex Yaps Patah-patah Yang sangat membantu Betul Gue mau make sure Kalau Emang Bendaga-bendagaan Patah Dan nampaknya Iya Bener ya Bener patah-patah Tapi ya sudah Namanya juga online Apalagi Namanya juga Gull Gulls Tapi apakah Anda Ingin menyalahkan Orang lain Tidak 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 Ini sangat bisa disalahkan Tapi lebih baik Tidak ya Yap Terpampang jelas Apa yang harus disalahkan Di lobby ini Jangan Tapi gak ada yang laporkan ke gue Jadi saya tidak Peduli Jadi ya sudah Tidak ada yang protes Jadi lanjut Saya Kenapa lu jadi hitam lagi Karena aku Leroy Tidak ada yang terjadi Tidak ada yang terjadi Tidak ada yang terjadi Tidak ada yang terjadi Oke 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 Game ketiga Apakah ini menjadi akhir Dari Dementor Tapi bukan akhir juga Top 3 bro Jaminan mutu Top 3 jaminan mutu Best of 5 Jaminan mutu Tapi saya next Jika dia menang Dia akan melaju Ke babak Selanjut Oh iya Let's go Oh iya Music Oke maju mundur Maju mundur Maju mundur Gius aja Oh Mendapatkan low Neliat Zenex Dalam lah ya In the ring of Capedon Very nice break Maju mundur Maju mundur Oh kick berkali-kali Dilakukan oleh Zenex Oke Kicah satu Oke Kicah kita lihat Tampak terjadi Oh betul sekali Belehan nomor 1 2 Tidak ada kenapa sih Tiga kali dong Tiga kali dong Kita mau tiga kali dong Ayo dong Jenek dong Sungguh-sungguh gerakan yang Menistakan musuh ya Itu season 4 tuh Juru season 4 Udah cepet Counter hit lagi Satu Motivasinya apa tuh Harada kira-kira ngeluar ini Gelatnya Zenex sudah mulai Desket ya Kayak tangan Matah-matah Hop kick berkali-kali Sangat on point Zenex Dapatkan hop kick Iya loh Waduh 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 Dia kayak mau ngasih lo Tiba-tiba terbang ke atas Ya lo itunya Animasinya Sungguh-sungguh Sungguh-sungguh animasi Yang menipu Pemirsa Maju mundur Maju mundur Yah 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 Sangat mat Ini namanya Black Perry Bukan low Perry Tapi lag Perry Pemirsa Udah Sampai tembok Ayo 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 Enak banget Langsung Lagi-lagi Optik Pemirsa Optik Yang lebih dari 3 kali Bukan Cuma Hater Ini Pemirsa Sampai tembok Hila Walaupun Ngele Tapi Zenek masih bisa combo Ini dia Anak Anak Muda Aroh Darah Muda Darahnya Para Remaja Yang Selalu Berapi-api Zenek Melaju Ke Grand Final So Zenek bakal ketemu Kuga lagi ya Di Grand Final ya Ya betul Well Secure the Top 3 Dementor Harus puas Dengan Posisi Ketiga Well Itu Sudah Sangat Baik ya Sudah Sangat Mantap Mendapatkan Price Mendapatkan Hadiah Oh Di Animal Banyak Sekali Artis Artis Yang Harus Kalian Saksikan Salah Satunya Artis Artis Depa PP Ada yang tau Depa PP Gue tau Belum Aduh Kalau lo gak tau sih Parah Tika banget Tanma Hidup Gak tau Depa PP Aduh Men Hidup Lo Gue cuma tau Satu Sebenernya Sini Tangit Itu Doang Hidup Lo Tidak Berwarna Men Lo Gak tau Depa Oke Oke Abis itu Ada main Ada Red Whims Yang Lagunya Zen 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 Nen 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 Kenapa Nen 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 Tau Kan Terus ada J1 Satu lagi J1 Cuma Cuma Kalau yang Cosper Cosper Ya Sebeberapa Gak Larissa Gitu 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 Betul Satu Lagi Ada Satu Lagi Artis Siap Polat Sigas Ingat Gak Mesti Diat Gitu Jangan Ngak Ong Jangan Ngak Tung Ya pokoknya seru banget deh Jangan lupa Ditonton Dibeli tiketnya Ya Mulai dari hari ini Sama besok kok Masih ada Masih ada besok Kalau hari ini Kalian gak sempet Ada cosplayer Cosplayer juga Oh iya Sukima Switch Bro Gila loh Sukima Switch Itu terkenal juga loh Buat Buat mereka yang tau Skana-skana Jepang gitu Yang suka Animal Land Atau skana-skana Gpop Culture Gak asing lah Buat Sukima Switch Terkenal itu Terkenal Kayak yang gue bilang kemarin Yang ngisi hostnya One Week Friend Teman Satu Minggu Udah Oke Oke Terus Banyak sih Animal Land ini Ada Ada ini juga loh Ada makanan-makanan Virtual loh Kalian bisa mesin Makanan-makanan depan Makanan virtual tuh gimana tuh Maksudnya Kalau lo bisa jelasin Makanan virtual Ya begitulah pokoknya Dan Oke Keliatannya kita Sebentar lagi Bisa langsung Masuk ya Ke Grand Final Antara Dan X Melawan Kuga So Grand Final di Tekken itu Ada sedikit perbedaan ya Sama Grand Final Di MOBA Atau di Game lain-lain Dimana lo harus Apa yang buatnya berbeda Aku tidak tahu Apa itu Lo harus nge-reset bracket Lo Sorry ya Lo harus gue hilangin lagi Jadi Kalau lo Dari Loserside Dan lo Berhasil ngalahin Terus menulis 3 kali Kan harusnya udah menang Kalau di game lain Tapi kalau di Loserside Lo harus Lo harus ngulang lagi 3 kali lagi Karena lo Berasal dari Loserside Jadi Kasanya Si Uga ini Cuma butuh menang 3 kali Dan Ternyek harus menang 6 kali Ternyek harus menang 6 kali Ternyek Apa begitu Ya itu emang Gullnya Tekken Begitu Gullnya Fighting Karena Karena ini ya Karena dia harus menembus dosanya Ya betul Lusak kekalahan dia Kalau dia kan Si Uga dari atas kan Dari atas Makanya dia harus Diturunin dulu Dan Zenex harus Apa Harus di Harus setara dulu ya Iya Harus kesetaraan gender dulu Setaraan dulu Makanya Gender loser Dan gender Ginner Lepsi lagi Oke Oh begini Gero-gero guys Kedua player udah Gero-gero guys Mulai aja By the way Cigas Lo menurut lo sekarang Zaman udah maju Belum Maksudnya apa nih Gue takut Lo tanyaan jebakan ini Nggak teknologi sekarang Menurut lo udah maju Belum sih Lumayan Menurut gue Belum aja Kenapa tuh Sampai makanan bisa Di download Belum maju Sumpah loh Kalau makanan bisa Di download Gimana caranya Lo gak pernah kepikiran Makanan di download Terus kenyangnya Gimana bos Kalau makanan di download Downloadnya Ini kali ya Colok 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 Kabel gitu ke diri kita Download makanan Terus Iya mungkin Terus di lidah ada rasa-rasa Burger Tapi gak ada Gak ada barangnya Gitu Gini lah guys Kalau ngomong sama orang lagi Halu Oke kita langsung Masuk ke Green Final Oh iya bener-bener Bisa pake print Print 3D printer ya 3D printer ya Kayak mungkin Masukin bahan-bahannya gitu ya Gray ya Masukin bahan-bahannya Ke 3D printernya Terus dia nyetak Makanan buat di download Orang halu Orang halu Eh Teknologi muncul dari apa Orang halu Awalnya sumpah Kalau gak ada orang halu Zaman gitu-gitu aja Oh gitu ya Bener deh Iya Aku ingin terbang ke bulan Oh ternyata settingan Gitu Oke Baiklah Tegon Kata flat earth Begitu Gitu Oke Kembali lagi Ke pertaniannya Gimana tuh Round 1 But anyway Ini di warang nih Warang-warang Warang lagi Keliatannya Oke Kayak-kayak Gip-gip Wah langsung saja Dan next nih Mendapatkan momentum Ini pertarungan Tekken God Prime bro Let's go Bisa masuk ke TG Oke Siap sih guys Dimitri kalian Mati-mati tapi ya Again Wif punish Maju mundur Maju mundur Maju mundur Waduh Bisa begitu Wif punish-nya guys Wih Sabar amat Jenek Gak langsung Babat Kita lihat Apakah kesabaran Jenek Membuahkan hasil Ternyata Tidak Terkadang dalam Tekken Kalau kita sabar Kita harus membayar Itu semua ya Tiga Dan langsung Back Back Eh bukan Back Hop 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 Coba Gini Tidak Gak dapet Gak dapet Gak dapet Gak dapet Gak dapet Gak dapet Wuh Very nice luar biasa memang ayo tiga segantianlah jangan gue yang nyanyi gua aja ga hafal ya tadi lagunya lagu Kuga Coba ulang ulang kasih gua satu kali denger Uga Satria Majah Hitam Kuga memang kuat sekali Tuhan beneran kuat tak ada kenistaan tak ada rasa ketakutan selama masih ada kedamaian di dunia Cya mau tau satu hal ga? Gua udah lupa Kenapa lu lupa? karena you just had a confession tuh tadi Sakit kepala lu kan kayak Miguel tadi kan Jalan emang dimegang membuat gua lost fokus tegas Tapi tadi begitu gua masuk kan lu liat engga jadi kombo loh Langsung ini ya langsung on fire ga ya Gak pengen main lagu itu udah udah bener dah tuh lagu Tiga Tiga cari lagunya jenek Tiga cari lagunya jenek Tiga cari lagunya jenek Apa? Ya dia Apa lagunya jenek Tiga? Biar dia on fire Tiga cari Aduh apa ya lagunya jenek Tiga? jenek Tiga cari jenek Tiga cari Tiga cari aja koleg gua mah Gimana cara aja? Itu zenex I love you so much Semu orang tau nada-nada itulah Gak bisa gue udah nyoba nih Gue kan udah Gue tau Maksudnya apa gue tau Anda tidak bisa menjebak saya Saya tau Maksud kamu apa saya tau Zenyx I love you So much Mama kau Wah mantap Udah ya cukup ya Cukup ya saya tau maksud Anda Jadi jangan sekarang Gak nge-effect Gak nge-effect Kembali ke pertandingan Masuk ke Pemilih Devil Jin I don't know why Ini baru pertama kalinya nih Devil Jin Tapi dia belum ngulangin fang ya Dari tadi pas lawan Apakah dia tidak ingin win streakku hilang Retem banget Retem banget Dia bisa juara satu Tapi karena aku tidak mau win streakku hilang Jadi kalah gak guna Win streak of winning Let's go Oke Kita masuk ke babak kedua pertandingan ini ya Apakah Devil Jin membuahkan hasil bagi Zenyx Mampu Tidak nih kalau Zenyx menang nih ya Gue kewagian antem Zenyx Bacau bacau Belum menang Belum menang Tuh 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 ini mau comeback nih Cepetan keluar nyanyian loh Ayo ayo Dan Zenyx Jangan menang dong Oke Zenyx I love you So much Let's go guys Blok Oke Gila Tiga Bisa nyanyi guys Ternyata guys Bapak jatah Keren sekali Oke Kita kembali ke pertandingan Tuga Satria Baja hitam Ini kenapa jadi nyanyi dong Menuruternya Udah 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 Anyway Anyway Hellsweep Blok Blok Nektur Nektur Nekturnya Waibu Wadu Wih Gila Dia Dia menarikan diri Dengan waibu Waibu Tiga Street Keren banget Dan Zenyx langsung satu sama Karena gak dinyanyiin Oh gak ini efek Gua nyanyiin Makanya kita sama Makanya lu Iya bener ya Gak boleh nyanyi Makanya gua kan Wadu Berarti emang Zenyx Tidak suka mendengar Nyanyian-nyanyian Dan juga harus dikasih Nyanyian kayaknya Kalau kugas nyanyian Coba kita diemin dulu deh Siapa tau Zenyx ini bisa menang Ntar biar segeru nih Kalau kugas udah mau kalah Dia kita nyanyiin lagi tuh Oke What's the mix up? Ya Tapi langsung dihenti Kata ya dengan Stalking Dan again Gua punish Waduh Sayang sekali ya Ya apa aku bilang tuh Tangannya terlalu T-rex ya Apa aku bilang tuh Oh iya Gak dinyanyi Gak boleh Gak boleh Mentalnya kena Kalau dinyanyi Wih gila Langsung dihalswi bawa Sadiat pemirsa Ditampol lagi Dipepet terus Aku Tuh dua lampu lagi Eh dua Pertandingan lagi Untuk menjadi jawara Aing jawara di deal Langsung Aing jawara Dua sama tuh Mirta Apakah Zenx bisa keluar dari tekanan dari Kuga Ini Zenx harus menang 6 kali dulu nih 3 set Yup 6 match 6 match Wow Aduh Baru mau gua puji Habisan sekali Zenx apa ya Sampai tembok Sangat berbahaya Zenx Zenx dalam bahaya Setengah jiwa ku pergi Apakah akan Semua jiwa ku pergi Wow Wow Gila 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 Keren banget Apakah Zenx akan melakukan Tidak Masih belum Zenx Dan Electric Oh my god Apakah ini kena Dan Zenx Ternyata selamat ya Tadi gue udah takut tuh Kayaknya sebelum ini si Kuga ini ya Full 2020 Bener 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 Dan ini berarti Kekalahan Pertama ya buat Kuga kayaknya Iya Tuh gak boleh dinyanyiin Emang anak muda tuh Nggak boleh dikasih Lagi Eh berapa Tapi menang Tidak Mantap Mantap ya Sangat seru pertandingannya Kita skip dulu Kita kembali Ke pertandingan Ada Udah satu sama ya Zenx harus menang lagi Dua kali Yup Masih ada Dua round lagi Oke Dua game lagi Maksudnya untuk Zenx Magistat Bracket Terus sih Apakah gue bisa mempertahankan Kalau Zenx menang Dibelin Primo tuh Waduh Sama lu Emang iya Sama gua Ia gua kasih satu Primo game sana Ia gua kasih satu Primo game sana Gijit-gijitin deh tuh Ngebelin juga sih Satu Primo game kalau 160 bisa gawal satu kali loh Jangan lupa Ia gua juga Ia gua juga Tentang Sama Tentang Apa ke Zenx Engga ya Engga ganti Engga bisa kan dia menang Lupa gua lupa Ganti tech atau ganti karakter Dia suka Ganti karakter Wow, Kame House, siapakah yang diuntungkan? Kok Kame House? Kame House mah mod gue Infinite Azure Infinite Azure? Gue Infinite Azure gue ada ini Mungkin trennya Kuga adalah nyambut wall ya Supaya Hellshipnya gak sampe ke tembok terus Karena lo tau kan stage paling panjang di game ini kan Sekarang kan ini Stage-nya Negan kan Modal Hellship udah sampe tembok Bener-bener Oke Kembali ke pertandingan, maju mundur, maju mundur Oh, lagi-lagi berkali Berikan EWGF EWGF anak muda Langsung di Hellship, 50-50 Wow, luar biasa sekali pilih Hellship Oke, nice Oh, diganti pemirsa dengan counter hit mid Apakah ini menjadi akhir dari Xenex? Kita liat Oke, nice banget Oh, di... Dan Hellship Oh my God, Hellship guys Hellship dengan Dary yang tinggal spitil do or die ya Yep, do or die Do or die Masih maju mundur, maju mundur kita liat Langsung 4 tapi... Uuuu, 4 tapi tidak dilanjutkan kombonya, sayang sekali Jeb, jeb Ya, ya, ya Itu hit keduanya sebenarnya bisa ditunuh Electric lagi Lagi, lagi Berkali-kali Begitu Kuga ingin menguproach Xenex Apaan itu? Pake low GF di pertinian Wow, wow, wow Jurus tempeleng sih, guys Ya ampun Masalah kombu Betul sekali Betul, betul Xenex sangat sabar Kalau tadi dia maju, dia yang kena hoppick tuh ya Betul Sangat sekali ya Electric nih, Xenex 14-nya sangat berbuah hasil ya Devil Jin, bagi Xenex Kuga agak-gakak kebingungan nih, misalnya Lagi-lagi hoppick yang tidak berarti Wow, Sabaki sambil tertawa ya Cuma Miguel yang punya Dan U4 lagi U4 kali ini dengan combo Dan malah kena kayak juga Wow, Rage Drive-nya masuk ya Ini nalilahi Ini nalilahi roji So, ya Ninggal, ninggal Oke One, one, two Satu, dua Satu, satu, dua Kill everybody's game Oke Wow, lagi-lagi Seperti yang tiga pas bilang Timing dari hoppick seorang Kuga Memang kuat sekali Let's go Lagi-lagi Kenapa ya, selalu kena terus ya Electric-nya ya Ini timing ya Timing adalah segala Timing adalah segala Apakah ini akan menjadi akhir dari Kuga? Dan nice Oh, betul sekali Itu duordai sih Itu kalau masuk Sweep-nya bisa masuk ke Rage Drive ya Iya kan? Iya, setahu gue bisa Setahu gue bisa Iya Oke Oke Dua, satu Apakah ZenX bisa mereset pertandingan ini? Tiga, sebagaimana menurut anda? Kalau game plan-nya sama Sih harusnya bisa ya Tergantung adaptasi dari Kuga ya Kalau Kuga Mungkin Kuga masih bisa bereksperimen sekali lagi sih Apakah dia mulai goyah dengan Miguel-nya? Kalau dia masih Gua rasa sih jangan Tetep Tapi dia masih punya nyawa ya Dia masih punya nyawa Kita serahkan kepada Kuga lah Kalau pun dia kalahin habis ini Dia masih punya nyawa tiga lagi Karena akan terjadi reset guys Di Grand Final Animal Land Tekken 7 Tournament G-R-R Grand Final Maka akan menjadi reset? Kan terjadi reset nih guys Kira-kira guys Gimana, gimana menurut kalian? Katanya gue pengen Iseng-iseng berhadiah Apa tuh? Gue pengen Giveaway dari Cika! Gak, block Gue pengen tau Bukan ya? Bukan ya? Siapa aja sih sebenarnya yang Ngedukung siapa? Iya Tapi bentar aja Oke, oke, oke Kirain mau giveaway Gak, dong Gimana, gimana? Siapa yang dukung Siapa gimana nih Maksudnya Apa dong Kalau lo lagi nyari Kirain tinggal disebutkan Get ready for the Gak, usah deh gak jadi Iya, mah, gede Nungguin gue Nungguin gue Nungguin gue Nungguin dia Nungguin dia Enak kan dibohongin Oke, kembali ke pertandingannya Kita sampai di tanah Arabia Di tanah timur tengah Daerah-daerah Yang banyak menjual-penjual buah Gak, kau tegit Oke, wuuh gila Sangat agresif ku Gak kali ini Lagi-lagi Lagi-lagi Electric dan Zenex yang sangat Out of point Betul WS4 ya Bisa jadi ender ya WS4 ya Kalau orang approach Approach Sain sekali Lagi-lagi Tiga Ini electric yang keberapa Lo yang ngitungin gak? Banyak ya Banyak banget Zenex Gila Berkali-kali Dan NF juga masuk Gila Zenex Zenex nih Seorang Zenex guys Gila sih Oke, 1-1-2 Keren, keren Maju-mundur, maju-mundur Diberi Loms aja Sapu bersih Boom, boom, boom Ngeri, ngeri, ngeri Di waibu, waibu Waibu, waibu Udah on fire sekali Ini, oke Electric tidak nyala Dan electric menyalam Ya Jedar Des 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 Wow Saling berbaras Lagi-lagi electric Berkali-kali Dan electric Ya Wah Sabaki Sabaki Warawar Warawar Wih Langsung dipepetin tembok Waduh Salah banget Eh Drop guys Apa yang terjadi Apakah akan masuk ke electric Atau akan masuk ke low 1-1-1-2 1-1-2 Cigas Apakah akan mengakhir dari Mati doong Mati doong Dan nampaknya Dewez 1 Selamat kan Betul Dan nampaknya Dan nampaknya satu kan lagi ya Untuk Zenek Zenek reset nih guys Apakah terjadi reset guys Gimana-gimana Comment 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 Mana-mana pendukung Zenek Pendukung Zenek Comment Comment Berikan dukunganmu Walaupun Zenek Gak bakal baca juga Lagi-lagi electric Lo 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 kok Electric Oh dia kayaknya nyoba untuk mix up Wah Kita liat nih Oh oh Bisa-bisanya masuk Oke kalau untuk hit Oh my god Tapi aktifnya kurang bagus ya Kita liat Kita liat 1-1-2 lagi Zenek apakah dia akan melakukan reset Masih belum Sampai ke tembok Dan Masih belum Oh my god Dan nampaknya Kuga masih belum menyerah Dan belum memberikan Zenek Satu reset Betul Oke Kita liat Maka reset Atau Aju mundur Aju mundur Sali Ataukah Oh Apakah Kuga Bisa menghentikan Zenek Untuk melakukan reset Dorongan maut Dorongan Rehman Tubrukan Rehman Dorong aja Langsung di tubrukan Hellship Tapi Menjadi akhir dari Zenek Kuga Oh masih belum guys Oh my god Resetnya masuk Apakah akan terjadi comeback Namun Artinya Dan nampaknya Kombo yang salah Kombo nya Sala Kombo yang salah Jadi Jadi kita punya skor berapa Cikas Dua sama Dua sama Ini adalah penentuan Yang sangat super Duper Ultra Maha Totemo Oishi Kenapa Oishi Tidak tahu Sedap Sangat sedap Jadi Ini Jika Zenek menang Zenek akan melakukan reset Tapi jika Jika ya Menang maka dia otomatis Jadi Jadi juara satu Gimana 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 guys Iya Ini gimana Ini Mana nih Dukungnya Ini Mana pendukung Pendukungnya Nih Ayo guys Jagoin siapa Cik Gua jagoin siapa Gua tuh orangnya Ini Suka Melihat Segala sesuatu itu Merata Jadi lu dukung Stage nya aja Oke Oke So Siapa Jadi apa Jadi jawabannya Tutup tadi Siapa ya Gua Karena Kuga udah Sering juara Gue pengen Ngeliat Zenek Gua juga dukung Zenek Gitu Gak pun Kuga Satu tim Gua Cuma Ternyata Gua Pengen Pengen Ngeliat Zenek Cemenang aja Si Akhirnya Selama ini Ngecok dia Iya Mbak Kalian yang masuk Top 3 Langsung turnamen gede bro Keren ini Baru namanya Kalau di anime-anime Karakter development bro Apakah kita akan melihat Kuga Atau Zenek Yang akan menjadi juara Eh kita sampe Balik lagi ya Kalau misalkan si Zenek yang menang di game ini Dia harus mengesat Gua ketiga Dan melawan Kuga Tiga kali lagi Betul Betalia Apakah akan terjadi Reset dan keseruan Ataukah Kuga Yang akan menjadi juara satu Dari Animal Man Animal Man Animal Man Animal Man Animal Man Terlalu slippery Dapetkan Ruan pertama oleh Kuga Apakah Kuga yang akan menjadi juara Atau ke Zenex Terlalu Ayo Zenex Ayo Reset Zenex Reset Biar Sampai game lama Ayo Ayo Zenex Ayo langsung F4 saja Oke Satu-sampai Zenex Dinyanyiin gue juga menang lagi Anjir Ya memang Harusnya harus dinyanyiin Lo deh Iya Kalau gue Kayak kengs gitu Jurus pertama yang dikeluarkan oleh Ini ya Kuga Karinas Punish Kita lihat Dan Kuga Perfect Punish disitu Perfect Punish Zenex Satu-sampai Satu-sampai lagi Harus Mengakui kekalahannya Di Ruan Dini Apakah Kuga yang akan menjadi juara Atau kan Zenex Yang akan comeback Dan akan reset Kita lihat Oh Counter hit dari Kuga Kuga mendapatkan lineback Dan juga mendapatkan kombo Apakah Kuga Kuga Satria Baja Hitam Kuga Memang kuat Sekali Dan satu mix Satu kelihatannya Sini Dan Kuga Terlalu Kan emang Kuga juara Dengan lagu Kuga Selamat 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 Kepada pemenang kita Selamat Untuk menjadi juara Dua Betul Selamat banget deh Untuk The Rivals Kuga Menjadi juara satu Juara dua Kita Zenex ya Zenex Udah mantep banget Akhirnya Di tournament besar Disini Zenex Sampai Mariset bracket juga Masuk top 3 Jadi dia akhirnya Yang ketiga Siapa yang ketiga Yang ketiga Kita ada Dementor Sebagai Juara ketiga Kita di anim land Dan juara empat Kita ada Zwei Dan Untuk posisi kelima Kita ada Sosuke Dan Epo ID Dan untuk posisi Kedelapan Kita ada Amalgam Dan pok Oke So Congratulasi Untuk top 8 Selamat 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 Gue ucapin Congratulasi Buat Juara satu Dua Dan tiga Dan Nampaknya Saya harus Closing guys So Wait 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 Ada yang mencari Contekan Oke guys Nggak kerasa Kita udah sampai Di penghujung Acara kali ini Seru banget guys Pertandingannya tadi Wah gila Seru banget Jangan lupa Kalian juga bisa Export anim land Virtual City Ada banyak Area seru Seperti Gothic Go Play Cinema Eh Gothic Stage Go Play Cinema Go Food Anim land Street Dan Anim land Mall Oke Acara anim land ini Akan hadir Di tanggal 21 dan 22 Agustus 22 Agustus Dan 21 Sampai 4 September Untuk virtual basarnya Oke Sekian untuk hari ini Besok kita baru ketemu lagi Di Tekken 7 Anika Dan besok itu Pro Iya untuk yang bagian pro So Gue sorry kalau tadi Ada sedikit kendala Mungkin ada sedikit Hivebreaking moment Buat Terekan gue So I'm really really sorry About that So ya Semoga besok Tidak ada kendala lagi Seperti ini Dan thank you And have a nice day And see you tomorrow So Selamat malam Selamat beristirat Bye bye See ya Terima kasih Terima kasih.